suara gagak bergema menembus awan tepat saat nenek tong merasa gembira tiba-tiba ia merasakan hawa dingin di punggungnya rasanya seperti seember air dingin telah dituangkan ke kepalanya dan seluruh tubuhnya terasa dingin ketika dia berbalik, dia melihat sosok hitam datang ke arahnya di belakangnya, ada seekor gagak emas berkaki tiga dengan sayapnya membentang di langit di bawah sosok mengerikan yang menutupi langit ia melihat ke bawah ke dunia itu kamu melihat Zhang Fan, nenek tong terkejut awalnya dia mengira itu adalah grandmaster formasi inti yang telah lolos dari indera keilahiannya dan menyerangnya dia tidak menyangka itu adalah Zhang Fan jika itu adalah seorang kultifator foundation building biasa dia tidak akan peduli namun, Zhang Fan berbeda hari itu, karena tekanan dari seorang grandmaster core formation dan fakta bahwa dia tidak ingin memulai perang dia hanya bisa melihat orang ini datang dan pergi dari rumah batu bagaimana mungkin dia tidak mengingatnya Zhang Fan tidak berniat berbicara dengannya energi spiritual di tubuhnya dan dharma di luar tubuhnya semuanya diaktifkan secara ekstrim dia perlahan mengulurkan cakarnya setelah sekian lama persiapan, kondisi mental dan fisiknya telah mencapai puncaknya selain menggunakan kekuatan sejati matahari dari langit ketiga serangan ini adalah serangan terkuatnya langit dipenuhi suara siulan cakar raksasa gagak emas berkaki tiga itu bertabrakan dengan telapak tangan Zhang Fan seketika, teriakan mengerikan meletus dan api merah keemasan melesat ke langit cakar ilahi gagak emas tiba-tiba menebas ke bawah waktu serangan Zhang Fan sangat tepat roh pedang dan nenek tong, harta karun dan roh pedang, ketiganya berada pada jarak yang sangat dekat tidak peduli di pihak mana, mereka tidak boleh ceroboh nenek tong terkejut, ia berbalik untuk melihat, dan pilar petir ungu di tangannya sedikit melemah pedang raksasa yang dibentuk oleh jiwa pedang segera mendapatkan kembali momentumnya yang tak tertahankan dan langsung menutup jarak antara dirinya dan nenek tong melihat ini, nenek tong tidak berani ceroboh dia mengeluh dalam hatinya dan diam-diam meningkatkan kekuatannya dia nyaris tidak berhasil mencegah situasi semakin memburuk pada saat ini, mustahil baginya untuk mundur dan menghindar begitu sinar ungu menghilang, tidak butuh seper seribu detik pun bagi jiwa pedang untuk menembusnya bahkan jika dia memiliki tubuh seorang grandmaster formasi inti bahkan jika dia tidak mati, selapis kulit akan terkelupas meskipun hatinya dipenuhi kebencian nenek tong dengan paksa menarik tangannya dan melambaikannya ke belakang kemudian, dia menghela nafas lega dan terus memfokuskan perhatiannya pada jiwa pedang di hadapannya cara berpikirnya tidak bisa lebih normal lagi serangan biasa dari seorang kultifator foundation building saja sudah cukup untuk membunuhnya lebih dari 10 kali dengan gerakan lengan bajunya, seluruh langit dipenuhi dengan kilat ungu yang melonjak dan melonjak seperti banjir suara guntur bergemuruh tanpa henti seolah-olah ingin memusnahkan seluruh sosok Zhang Fan di dalamnya wajah Zhang Fan langsung berubah ungu, namun, dia tidak menunjukkan tanda-tanda panik sebaliknya, ada sedikit kegembiraan alih-alih keterkejutan kekhawatiran terakhir di hatinya telah ditumpahkan, dan dia tidak lagi memiliki kekhawatiran hasilnya sudah diputuskan mati kau saat itu juga, nenek tong telah mengambil keputusan salah dan menghancurkan harapan terakhirnya padahal, reaksi seperti ini sangat wajar siapapun yang digigit nyamuk secara tidak sadar akan menamparnya hingga mati tidak mungkin mereka akan bersembunyi di tempurung kura-kura untuk membela diri pada saat ini, jika nenek tong memilih untuk bertahan dengan jumlah energi spiritual yang sama Zhang Fan mungkin tidak akan mampu menembus pertahanannya pada saat pertama jika demikian, ia dapat meleset dari serangannya dan memanfaatkan fakta bahwa nenek tong terjerat dengannya untuk melarikan diri jauh dan bersembunyi dengan bantuan sarang gagak atau ia dapat menggunakan kekuatan lapisan ketiga cakrawala meski kemungkinan ini hanya satu dari sejuta hal itu tetap saja meninggalkan duri dalam hati Zhang Fan namun, sekarang situasinya berbeda sikap meremehkan nenek tong telah menghancurkan semua kemungkinan sejak awal dengan satu pikiran, liontin diok hitam dipinggang Zhang Fan berkelebat cahaya hitam tiba-tiba muncul dan menutupi seluruh tubuhnya momentum serangannya tidak berkurang sama sekali dan auranya meningkat dengan cepat cakar gagak itu berangsur-angsur menjadi lebih padat seolah-olah gagak emas berkaki tiga yang sebenarnya telah hidup kembali dengan hati yang penuh dengan tekat yang kuat ia mengulurkan cakar yang dapat menahan langit dan bumi sendirian ledakan langit yang penuh dengan petir bertabrakan dengan cahaya hitam tanpa satu pun yang terlewat setelah ledakan keras, kedua belah pihak musnah liontin diok hitam, di mata seorang grandmaster formasi inti, tidak terlalu berharga namun, pada saat yang krusial ini, liontin itu memainkan peran yang sangat penting di tengah-tengah kilatan petir, sosok Zhang Fan menembusnya tidak ada lagi halangan di depannya, diiringi suara gagak yang mengetarkan langit, cakarnya menembus punggung nenek tong apa? wajah nenek tong tiba-tiba memancarkan keterkejutan yang mendalam bagaimana ini mungkin? tepat saat pikiran itu terlintas di benaknya, rasa sakit yang tajam datang dari punggungnya jiwanya begitu takut hingga hampir tercerai berai dia hanyalah seorang grandmaster formasi inti, bukan manusia besi jika dia terkena cakar ini, dia akan mati di tempat tidak diragukan lagi kali ini, dia tidak berani melambat tubuhnya bergerak dan kilat menyambar dia bergerak dengan kuat sejauh tiga kaki bagaimanapun, ini masalah hidup dan mati tidak peduli seberapa cepat reaksinya, dia tidak bisa melarikan diri sepenuhnya seluruh bahu kirinya hampir hancur total pada saat yang sama, kekuatan api yang dahsyat langsung memasuki tubuhnya melalui lukanya uh, setegup darah segar langsung menyembur dari mulutnya begitu keluar dari mulutnya, darah itu langsung berubah menjadi kabut berdarah seolah-olah ada percikan api yang menyala di dalam kabut itu jelas terlihat betapa tingginya suhu tubuhnya nasib buruk nenek tong belum berakhir setelah mengalami luka yang sangat parah dia tentu saja tidak dapat mengendalikan pilar petir ungu itu lagi hampir pada saat yang sama pilar petir itu runtuh dan pedang ki yang sangat tajam menghantam dadanya gemuruh suara guntur tiba-tiba muncul ketiga sosok itu terbagi ketiga arah berbeda Zhang Fan adalah orang yang mengambil inisiatif untuk terbang menjauh karena dia telah mencapai tujuannya dia tidak berencana untuk menghadapi ki pedang secara langsung nenek tong dan roh pedang bangkit kembali dalam sepersekian detik, nenek tong, dengan tubuhnya yang terluka parah menghadapi ki pedang secara langsung pada saat yang sama, dia melakukan serangan balik dan memaksa roh pedang menjauh semua ini, dari awal hingga akhir, hanya membutuhkan waktu satu atau dua tarikan napas pada saat ini, pedang ungu itu tiba dengan suara, ci petir melesat kemana-mana dan menusuk tubuh roh pedang ah! terdengar teriakan dan raungan marah seluruh langit dipenuhi dengan ki pedang ki pedang dan petir di tubuh roh pedang saling bertarung tubuh roh pedang berada di ambang kehancuran tubuhnya kabur dan tampak seperti akan runtuh kapan saja setelah menerima serangan ini dan harta karun itu memasuki tubuhnya roh pedang sudah pasti akan mati namun, sebelum mati, pedang ki yang menakutkan di tubuhnya masih memainkan peran terakhirnya dan dengan kuat menjebak pedang ungu itu melihat ini, mata Zhang Fan berbinar meskipun nenek tong sudah pasti berada di akhir hidupnya tetap saja bagus untuk tidak harus menghadapi harta karun ini tanpa berpikir terlalu banyak, tubuhnya bergerak dan dia tiba-tiba menghilang ratusan kaki jauhnya, nenek tong jatuh ke tanah kedua lengannya hampir seluruhnya memutih dan ada lubang di dadanya orang bisa melihat samar-samar darah dan daging di dalamnya ini adalah hasil kerja roh pedang di bahu kanannya, ada lubang besar yang membentang dari depan ke belakang lubang itu hampir menggalis seluruh jantungnya ini adalah hasil pertempuran Zhang Fan bahkan seorang Grandmaster Formasi Inti akan berada di ambang kematian dia memaksakan diri untuk mengangkat kepalanya tepat pada waktunya untuk melihat Zhang Fan melesat ke arahnya kebencian di matanya hampir nyata tetapi dia bahkan tidak berani mengatakan sepatah katapun dia hanya menatap penuh kerinduan pada pedang ungu yang masih berjuang di dalam tubuh roh pedang kemudian, dia meludahkan seteguk esensi darah dan seluruh tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi petir ungu dengan gerakan memutar, dia terbang ke kejauhan pelarian kutub ungu jika Zhang Fan tidak melihat sekte Sen Xiao menggunakan kemampuan ini dia mungkin akan membiarkannya melarikan diri namun, karena dia pernah melihatnya sebelumnya bagaimana mungkin dia tidak siap tidak peduli apapun, Nenek Tong harus mati hari ini kalau tidak, tidak akan pernah ada hari yang damai tatapan tajam melintas di mata Zhang Fan beberapa harta karun terbang keluar dari tubuhnya pada saat yang sama dalam sekejap, langit dipenuhi dengan suara siulan semua serangan menenggelamkan petir kitab benda aneh, mantra yang tak terhitung jumlahnya dari lima elemen menyelimuti langit dan bumi cincin kian kun, yin dan yang memotong senja tubuh dan jiwa terbalik jaring perbaikan surga, langit belum lengkap aku akan memperbaikinya cermin harta karun matahari agung, sumber api melonjak ribuan burung gagak api terbang keluar menutupi langit dalam sekejap, Zhang Fan hampir membuang semua artefak dan kemampuan Dharma miliknya hanya berharap untuk menghentikannya selama ada sedikit waktu tunda dia pasti sudah mati di antara mantra lima elemen, petir umu itu seperti ikan yang berenang di cincin kian kun, petir itu hanya berhenti sejenak di bawah jaring penyembuhan surga, sulit untuk menemukan jejaknya ribuan burung gagak api sebenarnya tidak dapat menghalanginya pada saat ini, teknik rahasia penyelamat nyawa seorang Grandmaster Formasi Inti mengungkapkan kekuatannya yang mengerikan ekspresi Zhang Fan tidak berubah dia sama sekali tidak terkejut jika seorang Grandmaster Formasi Inti mati begitu mudah, apakah ia masih seorang Grandmaster? metode Zhang Fan tidak terbatas pada ini saja tatapan tajam melintas di matanya dia berteriak dua kali meledak meledak cincin kian kun dan jaring penyembuhan surga dua artefak Dharma berhenti dalam seperseribu detik, mereka tiba-tiba mengeluarkan teriakan sedih dan meledak apa yang tidak dapat dilakukan dengan ketegasan seperti itu? di bawah penghancuran diri dari dua artefak Dharma tingkat tertinggi kiroh di seluruh area terganggu kitab benda aneh dan cermin harta karun matahari agung terbang keluar sosok ungu juga terlontar keluar dari petir ungu nenek Tong pada saat ini, dia benar-benar tampak seperti seorang nenek wajahnya penuh dengan kebencian dan sulit untuk menyembunyikan penampilannya yang lesu kerutan tiba-tiba muncul di wajahnya yang awalnya mulus dan langsung menutupinya bahkan orang yang sangat tua pun tidak akan memiliki wajah seperti itu rambut putihnya pun kehilangan kilaunya dan layu seperti rumput liar sesaat yang lalu, rambut putih dan wajah mudanya tak lagi anggun orang di depannya hanyalah seorang wanita tua yang berada di ambang kematian tubuhnya yang terluka parah dan teknik rahasia menggunakan darah esensi sebagai pemandunya hancur total hidupnya memang sudah di ujung tanduk dia tidak bisa lagi menyembunyikan keputus asaannya meski begitu, Zhang Fan tidak ragu-ragu tubuhnya bergerak dan muncul di depan nenek Tong dia mencakar dan tiannya lagi jika teknik ini kena, inti emasnya akan hancur dan dia pasti akan mati di tempat mari kita mati bersama dalam situasi putus asa, nenek Tong berteriak dengan gila tubuhnya yang awalnya putus asa tiba-tiba menjadi tegak dan gelombang kekuatan spiritual yang dahsyat tiba-tiba terpancar dari dantiannya menghancurkan inti emasnya sendiri sosok Zhang Fan yang awalnya mengancam dan hampir tak terhentikan tiba-tiba berhenti dia mengangkat kepalanya dan memperlihatkan senyum aneh kepada nenek Tong apakah kamu pikir aku tidak memikirkannya? kekuatan besar di cakarnya tiba-tiba menghilang dengan gerakan memutar ringan, dia meraih pinggang nenek Tong dan menariknya lalu segera mundur anda, wajah nenek Tong penuh dengan kengganan namun penghancuran diri golden core-nya sudah lebih dari setengah jalan dan dia sama sekali tidak bisa mengendalikan tubuhnya dia hanya bisa menyaksikan Zhang Fan merobek kosmos sak tepat di depan matanya dan melayang pergi tidak, di tengah-tengah teriakannya yang sangat tidak diinginkan sebuah ledakan keras bergema di seluruh suat catakom seorang Grandmaster telah gugur 232 tidak, ceritan yang dipenuhi dengan kengganan, kemarahan, dan kebencian teriakannya pendek, tetapi penuh dengan emosi itu adalah teriakan seorang Grandmaster yang cukup kuat untuk memulai sektenya sendiri bahkan seorang Grandmaster formasi inti tidak memiliki hak khusus ketika mereka berada di ambang kematian sebelum dia sempat melampiaskan kekesalannya yang terakhir sebuah ledakan memekatkan telinga menghentikannya tepat saat tubuh Zhang Fan melintas dan menghilang ke dalam hutan pedang cahaya ungu kemasan tiba-tiba terpancar dari tubuh Nenek Tong yang hancur cahaya ini setipis benang dan keluar dari pori-porinya, tetapi sangat tajam semua pakaian dan semua rintangan diabaikan pada saat berikutnya, seluruh kulitnya retak dan cahaya ungu kemasan itu menjadi semakin tebal berubah menjadi seberkas cahaya yang menyapu seluruh daratan dalam waktu kurang dari satu tarikan napas, Nenek Tong tidak lagi terlihat sebagai manusia yang terlihat hanyalah cahaya ungu kemasan yang terus berfluktuasi kemudian, dengan suara keras, cahaya itu pertama-tama mengembang menjadi bola cahaya lalu pecah menjadi seberkas cahaya sinar cahaya raksasa itu menghubungkan langit dan bumi sinar itu menembus awan dan menembus tanah di langit, seolah-olah sebuah batu raksasa telah dilemparkan ke dalam kolam yang tenang sejumlah besar kipedang dan awan tersebar dan hancur cahaya matahari menembus dan dalam sekejap, menerangi seluruh kata kombe pedang kabut yang telah ada selama ribuan tahun pun sirna di tanah, riak mengerikan menyebar segala sesuatu yang lewat berubah menjadi debu bahkan tidak bisa diperlambat puluhan kaki jauhnya, roh pedang yang terjerat dengan kipedang dan petir ungu sudah diambang kepunahan setelah terguncang oleh ledakan itu, ia mulai retak inci demi inci untuk pertama kalinya, ekspresi seperti manusia muncul di wajahnya ketakutan, ketakutan yang tak terbatas hasrat, hasrat untuk bertahan hidup namun, semuanya sia-sia seolah menanggapi kekuatan mengerikan dari ledakan inti emas, pedang patah raksasa dan roh pedang raksasa juga meledak pedang ki yang memenuhi langit bergabung dengan barisan kekuatan penghancur pedang umu kecil, yang telah menembus jauh ke dalam tubuh jiwa pedang tampaknya merasakan sesuatu saat ini pedang itu mengeluarkan teriakan sedih, dan kecemerlangannya langsung meredup pedang itu jatuh tak berdaya ke tanah, seperti seekor domba lemah di tengah kegilaan pedang itu tidak lagi memiliki kekuatan mengerikan seperti beberapa saat yang lalu setelah jangka waktu yang tidak diketahui, ki pedang dan gelombang kejut menghilang, dan hanya debu dan asap tak terbatas yang tersisa di makam pedang, menutupi langit dan menutupi segalanya batuk-batuk, hahaha, batuk-batuk tiba-tiba, gelombang batuk bercampur tawa liar terdengar dari kedalaman hutan pedang dan memecah kedamaian yang telah dipulihkan dengan susah payah asap dan debu yang memenuhi udara bergolak seolah-olah mendidih, sosok itu terbatuk saat ia keluar dari sana Zhang Fan, rambutnya yang hitam tertutup debu dan wajahnya sedikit pucat pipinya merah tidak wajar, seolah-olah dia adalah orang yang sakit parah yang telah terpapar sinar matahari selama beberapa bulan jelaslah bahwa rentetan serangan sebelumnya dan peledakan diri Golden Core berikutnya telah meninggalkan beberapa bekas di tubuhnya Zhang Fan tidak peduli dengan hal ini saat ini di tengah debu yang perlahan menghilang dia membuka kedua tangannya, seolah-olah dia berada di teater kosong, menyambut sorak-sorai dari kehampaan seorang Grandmaster Formasi Inti, sosok yang tak terjangkau, telah jatuh ke tangannya bahkan dengan temperamen Zhang Fan dia tak bisa menahan diri untuk tidak terbawa suasana matanya terpejam rapat seolah-olah dia merasakan kengganan yang kuat di udara dia tidak bisa menahan senyum di wajahnya ia menikmati hasil kerja kerasnya menikmati rasa bangga yang luar biasa setelah sukses meskipun ketiga bayi iblis itu tidak sabar untuk melompat keluar dari dahinya senyum di wajahnya tidak berkurang sedikitpun setelah beberapa saat debu di makam pedang yang hancur itu telah mengendap dan suasana menjadi sunyi senyap hanya teriakan tiga bayi iblis yang terdengar dan mereka tampak sangat bersemangat tentu saja mereka harus bersemangat fragment jiwa dari Grandmaster Formasi Inti dan fragment jiwa dari jiwa pedang yang kuat semuanya adalah tonik terbaik meskipun jumlahnya tidak banyak, kualitasnya tinggi satu-satunya hal yang disayangkan adalah Nenek Tong telah meninggal karena meledakan dirinya sendiri meskipun Grandmaster Formasi Inti tidak dapat menyatukan jiwa mereka ke dalam jiwa baru lahir mereka seperti yang dapat dilakukan oleh para pembudidaya jiwa baru lahir bagaimana mungkin ledakan yang mengerikan seperti itu tidak membahayakan jiwa mereka pada saat ini, satu-satunya hal yang dapat dilahap oleh tiga jiwa baru lahir iblis adalah pecahan-pecahan jiwanya saat mereka bertarung entah itu jiwa pedang atau pecahan jiwa Nenek Tong semuanya dimakan olehnya tiga bayangan yang hitam seperti tinta langsung memasuki dahi Zhang Fan dengan momentum ini mata Zhang Fan tertutup rapat dan dia jatuh terlentang dengan suara keras, debu beterbangan hahaha di dalam debu, sosok yang berbaring telentang itu tertawa tanpa henti dadanya naik turun, dan sejumlah besar keringat mengalir keluar dari tubuhnya dia tidak menggunakan kekuatan langit ketiga dan dia tidak mencoba bunuh diri dia hanya menunggu kesempatan yang tepat dan membuat gerakan yang menentukan dia menggunakan kekuatan lawan untuk memaksa seorang Grandmaster formasi inti untuk meledakkan dirinya sendiri dan dia bahkan mengambil kantong kian kun tepat di bawah hidungnya seringkali, kekuasaan absolut bukanlah satu-satunya hal yang bisa menang Zhang Fan memegang kantong kian kun milik Nenek Tong di satu tangan sambil berbaring di tanah dengan tenang adegan beberapa saat yang lalu terus berkelebat di benaknya dia mengalaminya lagi dan lagi dan mencernanya setelah pertempuran ini Grandmaster formasi inti tidak lagi menjadi eksistensi yang tak terjangkau dan tak terkalahkan di dalam hatinya selama kondisi dan waktunya tepat apa yang terjadi hari ini mungkin akan terjadi lagi apa yang perlu ditakutkan ditambah lagi, ini bukan satu-satunya hal yang diperolehnya hari ini dia mengangkat lengannya lalu sebuah kantong kian kun yang kecil dan indah muncul di depan matanya kantong kian kun ini adalah kantong yang disobeknya dari pinggang Nenek Tong kantong itu dipenuhi dengan pola petir umu pekat dan tidak statis sebaliknya, kantong itu terus-menerus berkedip seolah-olah terbentuk oleh awan petir sungguhan petir umu itu tampak hidup dan terus-menerus muncul siap menyerang kapan saja menatap ke atas, sekitar seribu kaki jauhnya ada dua hal, satu di atas dan satu di bawah yang benar-benar menarik perhatiannya benda yang berkilau, terang, dan berkilauan seperti berlian mengambang di udara benda itu seukuran kepalan tangan dan permukaannya tampak seperti dipahat oleh ahli permata terbaik potongan melintang yang tak terhitung jumlahnya terus-menerus memantulkan kecemerlangan matahari memantulkan cahaya tujuh warna yang indah benda itu kabur dan menyebar ke sekeliling seindah mimpi asal usul metal di bawahnya, gagang pedang umu tersingkap di tanah keras semua bila pedang terkubur di dalamnya dan tidak dapat dilihat namun, bahkan dalam situasi seperti itu gagang pedang masih menyambar petir dari waktu ke waktu, suara seperti guntur terdengar bersamaan dengan gemetarnya pedang kecil itu harta karun ajaib, pedang ungu kecil kedua benda ini adalah harta karun yang langka bahkan untuk seorang Grandmaster formasi inti begitu saja, benda-benda itu muncul di hadapannya seperti domba telanjang tanpa kemampuan untuk melawan diam-diam menunggunya untuk mengambilnya pada saat ini, debu telah mengendap dan awan-awan tampak ringan dan angin pun terasa ringan awan tebal ki pedang yang tak terhitung jumlahnya secara bertahap berkumpul dari segala arah menutupi seluruh langit ki spiritual yang awalnya gelisah dari pertempuran sengit sekali lagi menjadi tenang, dan sekitarnya tiba-tiba menjadi dingin setelah sekian lama terengah-engah, dada Zhang Fan akhirnya tenang, bahkan napasnya yang berat pun perlahan-lahan tidak terdengar lagi melompat, mata Zhang Fan berbinar saat dia melihat kedua harta karun yang tidak jauh, matanya penuh dengan keinginan dengan lambayan tangannya origin of metal yang melayang dengan patuh jatuh ke tangannya, seolah ditarik oleh benang tak terlihat begitu benda itu sampai di tangannya, tubuhnya yang seperti berlian itu bergetar pelan, seperti seekor cacing tanah yang hendak masuk ke dalam tanah merasakan kesemutan di telapak tangannya hati Zhang Fan tergerak, dan dia mengerti cara menggunakan asal logam ini setelah bergumam pada dirinya sendiri sejenak, dia tiba-tiba mengepalkan tangannya dengan kuat, seolah ingin meremas origin of metal ke dalam tubuhnya segalanya bagaikan roh hijau yang menyatu dengan origin of wood cahaya putih cemerlang memancar dan kepalan tangannya bagaikan matahari terbit menerangi puluhan kaki di sekitarnya meskipun tidak dapat dilihat dengan mata Zhang Fan masih dapat merasakan dengan jelas bahwa origin of metal di tangannya, yang sekeras besi dan batu tiba-tiba melunak dalam sekejap, tampaknya telah berubah menjadi sesuatu seperti air, dan langsung meresap ke dalam tubuhnya melalui pori-pori telapak tangannya ia mengalir di seluruh lengan kirinya dan setelah beberapa saat, ia menjadi tenang Zhang Fan menyingsingkan lengan bajunya dan melihat kilau putih kemasan seperti pedang ramping, muncul dari bawah kulitnya melihat situasi di depannya dan memikirkan pedang ki mengerikan dari jiwa pedang yang menembus langit, hatinya tak dapat menahan rasa panas dia tidak bisa mengekstraksi kekuatan origin of metal sedikit demi sedikit seperti sword soul, dan hanya bisa melepaskannya sekaligus namun, ini sudah cukup orang bisa membayangkan betapa mengerikannya saat sword pier sees the cloud setelah menantikannya sejenak Zhang Fan menurunkan lengan bajunya dan tatapannya tertuju pada pedang ungu kecil di tanah dia melambaikan tangannya lagi dan udara di sekitarnya mulai berfluktuasi tanah seperti pasir dan batu berterbangan dan awan debu besar tersapu hanya pedang kecil yang tetap tidak bergerak seolah-olah tidak merasakan apapun hmm wajah Zhang Fan menunjukkan sedikit keterkejutan lalu dia merasa lega kamu masih punya sifat pemarah sekarang bukan lagi tergantung padamu dengan hentakan kakinya pedang ungu kecil yang terguncang dari tanah itu sekali lagi terekspos ke udara dengan lambayan tangannya benang emas yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar dari borgo lengan bajunya sebelum dia sempat melawan dan meluncur keluar ketika cahaya kemasan itu menyala cahaya itu sekali lagi berubah menjadi pola-pola indah pada jubah emas gelap itu pedang ungu kecil senjata ajaib nenek Tong sudah tergeletak di telapak tangan Zhang Fan pada saat ini pedang ungu kecil itu redup jika bukan karena fakta bahwa pedang itu ada di tangan Zhang Fan dan masih berputar-putar seperti ikan menolak untuk menyerah pedang itu tidak akan berbeda dari besi biasa pedang itu tidak memiliki ketajaman dan semangat seperti sebelumnya mungkinkah semakin dia melihat semakin dia curiga hati Zhang Fan tergerak dan dia memikirkan sebuah kemungkinan dia segera meningkatkan kekuatan di tangannya dan cahaya lima warna muncul entah dari mana langsung menutupi seluruh pedang ungu kecil itu serangkaian suara berderak pun terdengar bersamaan dengan suara-suara ini kabut berdarah muncul tanpa alasan dan kabut itu tidak menghilang dalam waktu lama di pedang ada juga sesuatu seperti keinginan pikiran manusia yang melekat erat pada pedang tak peduli apapun bagaimana mungkin sebuah benda tak bertuan bisa bertahan dari teknik pemecah batasan lima elemen besar milik Zhang Fan dalam sekejap jejak terakhir kabut berdarah berhasil diekstraksi dan seluruh kemauan pun sirna ketika cahaya lima warna itu memudar pedang kecil berwarna ungu yang terus berputar tanpa henti itu tiba-tiba menjadi tenang pedang itu diam-diam berada di telapak tangan Zhang Fan sikap pantang menyerah itu sudah tidak ada lagi selain itu aura pedang ungu kecil itu berubah secara nyata seolah-olah ada sesuatu yang telah diekstraksi dari pedang itu senjata ajaib natal itu sebenarnya senjata ajaib kelahiran bagaimana mungkin Zhang Fan tidak mengerti saat ini pedang kecil ini adalah senjata ajaib kelahiran Nenek Tong karena itulah ia memiliki kekuatan seperti itu tetapi ketika Nenek Tong meninggal ia menjadi redup dan tak berdaya perlawanan sebelumnya juga karena esensi darah dan pikiran dalam senjata ajaib kelahiran dan tidak akan dikendalikan oleh siapapun selain pemilik aslinya kalau bukan karena teknik pemecah batasan lima elemen besar jika Zhang Fan ingin menjinakkan senjata ajaib kelahiran ini setidaknya dia harus menunggu hingga mencapai level sudo dan sebelum dia bisa melakukannya sekarang, tentu saja dia tidak perlu mengeluarkan banyak usaha pada saat ini tanpa bimbingan esensi darah dan pikiran Nenek Tong senjata ajaib itu tidak lagi melawan dan memperlihatkan aura aslinya ketajaman, ketajaman yang tak tertahankan guntur, kekuatan ilahi yang dapat menghancurkan sembilan surga setelah sedikit terkejut hati Zhang Fan segera dipenuhi dengan kegembiraan lagi dia memutar pedang ungu kecil di tangannya untuk memeriksanya, dan semakin dia melihatnya semakin puas dia senjata ajaib ini tidak tampak istimewa dari jauh tetapi jika dilihat dari dekat sungguh luar biasa badan pedang itu setipis kertas dan kedua sisinya diukir dengan pola rumit yang tampak seperti pola guntur misterius namun, jika diperhatikan dengan seksama ternyata berbeda di satu sisi, ada kekuatan guntur liar yang menghancurkan segalanya di sisi lain, ada suara guntur musim semi yang menghidupkan kembali segalanya tidak ada penjelasan rincin tentang polanya tetapi selama dia melihatnya dia secara alami akan memiliki pikiran seperti itu jelas, itu adalah perpaduan dari keinginan orang yang menyempurnakannya guntur kehidupan dan kematian inilah arti sebenarnya dari teknik guntur malam surgawi Zhang Fan merenung sejenak lalu dia tidak peduli lagi yang benar-benar dia pedulikan adalah senjata ajaib itu sendiri dia meningkatkan kekuatan di tangannya dan menuangkan kekuatan spiritual yang baru saja dia pulihkan ke dalamnya dalam sekejap, terdengar suara gemuruh, dan pedang petir itu menelan dan meludahkannya pedang ungu kecil itu tiba-tiba bersinar dengan cemerlang saat bergetar, spiritualitasnya muncul seolah-olah telah mendapatkan kembali kehidupan saat dia mengayunkannya, Ki pedang melesat keluar dan retakan panjang yang panjangnya lebih dari seratus kaki muncul di tanah retakan itu tipis tapi dalam dan jejak aura dingin merembes keluar darinya bagus, bagus Zhang Fan memuji dengan puas dan dia tidak tega berpisah dengannya pada saat ini, dengan kultivasinya di tahap Foundation Establishment dia tentu saja tidak dapat menggunakan 1% pun kekuatan senjata ajaib ini meski begitu, itu tidak kalah dengan senjata ajaib biasa yang dapat dia kendalikan dengan seluruh kekuatannya dari sini, dapat dilihat bahwa itu luar biasa jika waktu terus berjalan ketika kultivasi Zhang Fan meningkat pedang ungu kecil ini pada akhirnya akan mendapatkan kembali kekuatan sihirnya yang dulu setelah memainkannya beberapa saat dia merasa puas dan menyimpannya dengan hati-hati dengan senjata ajaib ini saat dia mencapai formasi inti emas dia tidak perlu segera memurnikan senjata ajaib dia dapat menggunakan ini terlebih dahulu untuk mengatasinya, lalu dia dapat mempertimbangkan dengan hati-hati dan menemukan senjata ajaib yang paling cocok untuk dimurnikan hanya ini saja sudah memberinya keuntungan besar. Di dunia yang luas ini berapa banyak orang yang bisa memperoleh senjata ajaib sebelum mereka mencapai formasi inti pada saat ini kantong Qian Kun yang diam-diam berada di telapak tangannya sekali lagi memasuki garis pandangnya dia membuka kantong itu dan perlahan-lahan menyelidikinya dengan indera ilahinya kejutan macam apa yang bisa diberikan kantong Qian Kun milik seorang Grand Master formasi inti kepadanya hati Zhang Fan penuh dengan harapan 233 Zhang Fan penuh dengan antisipasi saat dia perlahan memeriksa kantong Qian Kun milik Nenek Tong dengan indera keilahiannya memusnahkan musuh yang tangguh dan kemudian menjarah kantong Qian Kun mereka dia telah melakukan hal seperti ini berkali-kali dalam 10 tahun terakhir, tetapi perasaannya saat ini berbeda dia tidak dapat menahan sedikit kegembiraan di hatinya dan seolah-olah dia telah melakukan hal seperti ini untuk pertama kalinya dalam hidupnya bagaimanapun, ini adalah kantong Qian Kun milik seorang Grand Master tingkat akhir bagaimana mungkin itu biasa saja setelah beberapa saat, ekspresi aneh tiba-tiba muncul di wajah Zhang Fan hal-hal di dalamnya benar-benar di luar dugaannya batu-batu roh, mereka ditumpuk seperti gunung meskipun para petani terbiasa membawa semua barang milik mereka ini terlalu banyak melalui indera keilahiannya, dia dapat mengetahui bahwa ada ratusan ribu batu spiritual di dalam kantong Qian Kun itu tidak banyak yang terpenting adalah ada beberapa batu spiritual tingkat menengah dan batu spiritual tingkat tinggi selain fakta bahwa tidak ada batu spiritual tingkat atas dapat dikatakan bahwa ada semua yang dibutuhkan ekspresi terkejut terpancar di wajahnya kemudian, dia menyadari sesuatu bentuk sehelai kain robek kembali muncul di benaknya itu saja Zhang Fan menggelengkan kepalanya, merasa sedikit malu alasan mengapa batu-batu roh ini jatuh ke dalam lumpur dan pasir termasuk batu roh tingkat rendah yang jumlahnya sangat banyak dan batu roh tingkat tinggi yang langka jelas karena ini nenek Tong membersihkan seluruh tempat itu dari emas murni dan membunuh banyak orang kantong Qian Kun mereka pasti telah dikosongkan olehnya para kultifator itu berada pada level meditasi dan level dasar mereka tidak memiliki banyak hal baik seperti Zhang Fan tentu saja, tidak ada yang bisa menarik perhatian seorang Grandmaster level penyelesaian jadi, dia menjara semua batu spiritual itulah sebabnya dia seperti ini satu-satunya hal yang benar-benar miliknya adalah batu-batu spiritual tingkat menengah dan jantung Zhang Fan berdebar kencang dia menyekakan Tong Qian Kun di tangannya seketika, 10 batu spiritual berwarna-warni yang berkilauan muncul di tanah batu spiritual tingkat tinggi bagi Zhang Fan saat ini tidak ada perbedaan antara batu roh kelas menengah dan kelas tinggi dengan tingkat kultifasinya dia tidak membutuhkan barang-barang kelas tinggi seperti itu bahkan batu roh kelas rendah pun sudah cukup baginya yang benar-benar menggerakkan hatinya adalah ketika dia melihat batu roh bermutu tinggi ini sebuah gambaran tiba-tiba muncul dalam pikirannya itu adalah formasi teleportasi dan di tempat yang seharusnya tertanam batu roh yang ada hanyalah tumpukan bubuk batu roh berwarna-warni di sampingnya seorang gadis cantik dengan bunga anggrek ungu yang mekar di dahinya berdiri dengan tenang senyum di wajahnya begitu menyayat hati susunan teleportasi saat itu, justru karena dia tidak memiliki batu roh bermutu tinggi itulah dia tidak dapat menyelidiki masalah tersebut Zhang Fan terdiam beberapa saat lalu ia menaruh kembali batu roh itu indera ketuhanannya terus menyapu batu-batu itu dan dengan gerakan tangannya beberapa benda yang menarik perhatiannya langsung keluar dan muncul di tanah di depannya botol giok berleher panjang itu halus dan mengilap dengan tanda guntur yang samar-samar terlihat di atasnya menyegel ki spiritual di dalamnya tanpa bocor setetes pun senjata spiritual berbentuk penusuk itu dikelilingi oleh petir ungu dan terdengar suara gemuruh samar seolah-olah ada binatang guntur yang pantang menyerah yang tersegel di dalamnya, terus-menerus berjuang ada lebih dari sepuluh botol giok tetapi hanya ada satu senjata spiritual Zhang Fan membuka segel botol giok satu per satu menundukkan kepalanya, dan mengendusnya setelah beberapa saat, dia selesai memeriksa semua botol dan memasukkannya kembali ke dalam kantong Qian Kun setelah melakukan hal itu, ekspresi rumit muncul di wajahnya sulit untuk mengatakan apakah dia senang atau kecewa ini semua adalah barang bagus dan semuanya adalah pil obat bermutu tinggi sayangnya, semuanya digunakan oleh Grandmaster Formasi Inti untuk membantu mereka meningkatkan kultifasi mereka dengan tingkat kultifasinya saat ini pil obat berharga ini hanya bisa bertahan sebagai hiasan untuk waktu yang lama sayang sekali setelah beberapa saat menyesal Zhang Fan melihat benda terakhir senjata spiritual berbentuk penusuk ngomong-ngomong, nenek Tong benar-benar miskin tampaknya pedang ungu kecil itu adalah benda paling berharga yang dimilikinya di dalam kantong Qian Kun tidak hanya tidak ada harta karun ajaib lainnya tetapi juga merupakan satu-satunya senjata spiritual yang menarik perhatian Zhang Fan barang-barang lainnya tidak sebagus yang telah disempurnakannya sendiri penusuk listrik ungu ini berbeda nama purple electric owl diberikan oleh Zhang Fan sendiri karena ia berencana untuk menggunakannya tentu saja ia harus memberinya nama dari pengalaman Zhang Fan dalam memurnikan senjata spiritual senjata spiritual ini hampir berada di antara senjata spiritual tingkat tinggi dan senjata spiritual tingkat atas senjata ini memiliki kualitas senjata spiritual tingkat atas esensi jiwa binatang petir yang sangat langka tetapi tidak memiliki bahan yang seharusnya dimiliki senjata spiritual tingkat atas jadi dapat dikatakan bahwa masih ada ruang untuk perbaikan bahkan sekarang, kekuatannya sudah luar biasa binatang petir merupakan binatang iblis yang kuat dari zaman dahulu kala dan sekarang sudah jarang sekali kita temukan di dunia manusia bentuknya seperti rusa dan sangat agung tingginya sekitar 3 meter dan ada tanduk di kepalanya yang seperti penusuk ia terlahir dengan atribut guntur dan dapat mengendalikan petir tidak hanya sangat cepat, tetapi tanduk di kepalanya juga sangat kuat bahkan di zaman kuno, ia dapat dianggap kuat dengan kekuatan Nenek Tong bahkan jika dia melihat binatang iblis seperti itu dia tidak akan sebanding dengannya apalagi mengambil sumber kekuatannya tanduknya, dan menggunakannya untuk membuat penusuk petir ungu ini ada kemungkinan 80 hingga 90 persen bahwa ini adalah harta karun yang telah diwariskan di sekte sensiao selama bertahun-tahun seperti mutiara naga api 9 dan bendera setan kegelapan jika kualitas harta karun itu ditingkatkan satu tingkat lagi maka itu akan menjadi artefak roh peringkat atas yang sebenarnya yang tidak lebih lemah dari mutiara naga api 9 sebelumnya, demi keselamatan dan menghentikan Nenek Tong Zhang Fan telah meledakkan dua senjata spiritualnya dapat dikatakan bahwa cara menyerangnya telah sangat berkurang awalnya, ia ingin memperbaiki beberapa senjata spiritual untuk keadaan darurat setelah ia keluar tetapi ia tidak menyangka akan menemukan bantal saat ia tertidur sekarang, ia telah memperoleh senjata spiritual yang lebih baik dilihat dari seginilai, Purple Electric Owl jauh di atas Heaven Mending Net dan Universe Ring setelah menyempurnakan kembali Purple Electric Owl Zhang Fan tidak langsung pergi sebaliknya, dia duduk bersila, menelan beberapa pil obat dan mengatur napasnya untuk waktu yang lama baru setelah dia benar-benar pulih dari pertempuran sebelumnya dia berdiri pada saat ini, tempat yang seharusnya dia tuju adalah tepi makam pedang namun, setelah pertarungan antara jiwa pedang dan Nenek Tong serta kekuatan mengerikan dari ledakan inti emas tempat itu telah lama rata dengan tanah hanya beberapa ratus meter jauhnya dia masih bisa melihat pemandangan makam pedang dengan pedang patah yang tak terhitung jumlahnya tempat itu juga merupakan tujuan Zhang Fan dengan sumber logam di tangannya tak ada lagi yang layak untuk tinggal di sini dengan gerakan tubuhnya dia berubah menjadi aliran cahaya dan terbang menuju pusat makam pedang dalam sekejap, dia menghilang tanpa jejak tirai pasir kuning membentang sejauh ribuan mil dan matahari di barat menghilang di tepi hamparan pasir kuning berkabut tampaklah cahaya putih cemerlang bagaikan tirai air, beriak setelah beberapa saat warna putih cerah itu berangsur-angsur memudar dan berubah menjadi kuning redup seperti pasir kuning di depannya namun sesaat kemudian tirai cahaya itu kabur dan langsung menghilang seperti gelembung menampakkan sosok berpakaian hitam hmm, tempat bumi ekstrim Zhang Fan sedikit tenang dan mendongak semua ini mirip dengan pemandangan sebelumnya satu-satunya perbedaan adalah ketika dia melihat ke atas ekspresinya berubah drastis padang pasir yang luas tak berbatas itu tiba-tiba menjadi kabur bagaikan sebuah lukisan yang ditutupi pasir kuning dan rumput putih digulung oleh sebuah tangan besar dilipat dan digulung suara pasir beterbangan yang memenuhi dunia tiba-tiba menghilang ia hanya merasakan distorsi seolah-olah ia berdiri di depan cermin yang retak melihat bayangannya sendiri di cermin dan seluruh lingkungan sekitarnya retak inci demi inci tidak lagi lengkap berengsek wajah Zhang Fan tiba-tiba menjadi gelap bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang telah terjadi menahan tarikan tiba-tiba pada tubuhnya dia melihat kekejauhan dan melihat bahwa tempat yang awalnya tidak dapat dijangkau tiba-tiba tampak berada di depannya pada saat yang sama, dia melihat melaluinya seolah-olah dia dapat melihat jarak yang tak terbatas faktanya, hal ini juga terjadi Zhang Fan melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa gundukan pasir yang bergerak beberapa saat yang lalu tiba-tiba menjadi kabur lalu runtuh, memperlihatkan oasis besar di belakangnya tentu saja, oasis itu tidak mungkin tersembunyi di bawah gundukan pasir itu hanya mungkin karena ruangnya terhuyung-huyung dan terlipat menggerakkan sesuatu di kejauhan situasi ini menjadi semakin intens sebagian besar pemandangan seperti pecahan cermin yang beterbangan melintas dengan cepat, cakrawala langsung menjadi dekat dan pemandangan di ujung gurun tiba-tiba muncul di depannya pasir kuning itu bagaikan tirai menutupi langit dan matahari jarum perak beterbangan bagai hujan berjatuhan satu demi satu jarum perak yang tak terhitung jumlahnya menutupi langit dan bumi setiap ujung jarum tampaknya dipandu oleh suatu kekuatan magis menusup pasir kuning satu persatu tanpa satu pun yang meleset, sangat aneh dalam sekejap semua jarum perak itu menyatu menjadi satu dan berubah menjadi jarum kecil yang tampak biasa namun sangat tajam dan lincah jarum itu dengan cepat menyala dan muncul di atas tangan yang gemuk tangan besar itu tiba-tiba mengepal dan jarum perak itu tiba-tiba menghilang semua kecemerlangannya menghilang melihat ke belakang hanya sepasang mata yang cerah seolah-olah mereka dapat langsung memproyeksikan melalui jarak yang tak terbatas langsung ke tubuh Zhang Fan itu dia saling memandang, hati Zhang Fan bergetar dan dia akhirnya mengerti siapa yang telah mengambil asal usul bumi ini bukan pertama kalinya dia melihat situasi di depannya tetapi pada saat itu orang yang berdiri di kejauhan dan melihat ke belakang dengan acuh-ta'acuh adalah dirinya sendiri sedangkan orang yang menghadapi kekuatan alam besar yang menghancurkan dunia adalah orang lain orang tua bermarga Chen menghadapi tatapan yang awalnya acuh-ta'acuh yang kemudian membeku, seolah-olah tergerak dan akhirnya terfokus pada wajahnya ekspresi Zhang Fan tidak berubah dia tidak menunjukkan tanda-tanda panik atau menghindar dia hanya dengan tenang menatap lurus ke arahnya penyelesaian Grandmaster jika ini terjadi sebelum kita tiba di negeri roh api mungkin aku akan bersikap lunak padamu tapi sekarang, haf Zhang Fan benar-benar tidak perlu takut bahkan nenek Tong belum tentu lebih lemah dari orang ini ditambah lagi, dalam pertempuran sebelumnya dia belum menggunakan semua kartu asnya jika mereka benar-benar bertarung dia mungkin bisa memberi lawannya kejutan saling menatap yang terlintas di hatinya bukanlah tatapan penuh ketamakan dari seorang Grandmaster yang telah menyelesaikan sesuatu tetapi kegembiraan jenis kegembiraan yang telah menghantuinya selama bertahun-tahun dan akhirnya, suatu hari dia akan dapat menyelesaikannya merasakan niat membunuh di mata lawannya yang setajam harta karun berbentuk jarum miliknya Zhang Fan tiba-tiba tersenyum dia dengan santai menggenggam tangannya di belakang punggungnya dan melangkah maju bahkan di tengah ombak besar aku tidak suka atau takut apa yang seharusnya dilakukan ya harus dilakukan tidak perlu khawatir siapa yang mau datang, datanglah mari kita selesaikan masalah ini sekali dan untuk selamanya langkah ini tampaknya telah mendarat di suatu lokasi penting dimanapun ia berdiri semuanya tiba-tiba runtuh dan hanyut seperti pecahan-pecahan dunia yang terbang menjauh seolah merasakan makna sebenarnya di matanya Pak Tua Chen yang berada sangat jauh tiba-tiba menjentikkan lengan bajunya berbalik dan pergi untuk sesaat mereka berdua tampak berada di dua sisi dunia yang berbeda terbang jauh dan akhirnya bersatu kembali 234 kental dan kental berwarna merah menyala bagaikan cairan ia menyapu gelombang-gelombang yang mengerikan setiap kali gelombang api lewat sebuah pulau terapung akan muncul seperti pasang surut air laut terumbu karang yang samar-samar terlihat pulau-pulau terapung ini berukuran berbeda-beda yang terbesar seukuran gunung kecil sedangkan yang terkecil hanya cukup untuk berdiri terlepas dari ukurannya mereka semua tampak sama hitam bagaikan tinta seolah terkondensasi dari magma tertutup oleh lubang-lubang udara yang rapat tubuh mereka seringan bulu naik dan turun di langit berbintang sumber api yang tak terbatas ketika setiap pulau terapung itu pertama kali muncul tidak ada apapun di atasnya tetapi dalam sekejap mata terjadi keburaman seolah-olah ada sesuatu yang menyatu dengannya dan ketika keadaan menjadi tenang akan muncul suatu sosok di tepi seluruh langit berbintang sumber api gelombang besar tiba-tiba melonjak keluar seperti letusan gunung berapi menghantam seperti air pasang dan sebuah pulau terapung seukuran halaman pun muncul setelah beberapa saat sosok Zhang Fan perlahan muncul hah inikah tanah roh api yang sesungguhnya begitu dia muncul Zhang Fan merasakan mati rasa di seluruh tubuhnya seolah-olah ada energi asal api yang tak berujung yang terus-menerus mengalir ke dalam tubuhnya ingin menerobos kulitnya dan memasuki tubuhnya pada saat yang sama tekanan takasat mata mendekat seolah-olah dia berada di kedalaman laut tekanan kuat di mana-mana membuatnya sulit bernapas perbedaannya adalah tekanan di sini seratus kali lebih kuat daripada di laut dalam dalam situasi seperti ini kalau orang lain yang mengalaminya mungkin mereka akan panik sejenak lagi pula kalau ada energi asal api dari luar yang masuk ke dalam tubuh wajar saja kalau mereka akan meledak dan mati bukan oleh karena itu sebagian besar orang yang muncul segera duduk bersilah diam-diam mengedarkan suan ki mereka untuk melawan tetapi Zhang Fan berbeda dia tidak pernah takut api dengan senyum riang dia melepaskan semua segelnya begitu saja bagaikan pusaran air sejumlah besar energi asal api langsung menyerbu masuk nyaris tanpa memerlukan pikirannya sendiri tenaga sejati matahari agung di dalam tubuhnya seakan telah lama kelaparan secara otomatis bersirkulasi menurut kitab suci sejati matahari agung melahap semua energi asal api yang menyerbu masuk dia bahkan mempunyai waktu luang untuk melihat-lihat untuk melihat seperti apa rupa negeri roh api ini tempat ini tampak mirip dengan ruang tunggu saat mereka pertama kali masuk tetapi energi asal api puluhan kali lebih tebal dan pulau-pulau terapung yang padat seperti langit berbintang telah hilang hanya ada beberapa lusin bintang roh yang tersebar di sekitarnya dan ada seseorang yang berdiri di masing-masing bintang meskipun jumlah pulau terapung di langit berbintang ini lebih sedikit namun tidak sepi sebaliknya ada sedikit keaktifan dibandingkan sebelumnya sumber api disini tidak seperti sebelumnya yang seperti wadah atau kolam berisi air yang tergenang tak bernyawa dan tak bergerak sebaliknya, tempat ini layak menjadi tanah roh api yang sesungguhnya sumber api itu tampak berfluktuasi tanpa henti menciptakan gelombang api yang tak terhitung jumlahnya itu membuat semuanya tampak seperti mata air yang jernih mengalir dengan perasaan hidup tepat saat Zhang Fan mengamati semua ini sebuah pulau terapung di dekatnya tiba-tiba bergerak pulau itu seperti perahu kecil yang naik turun di tengah ombak besar tetapi tidak ada bahaya akan terbalik sebaliknya, pulau itu tampak santai dan tanpa beban dia sudah tahu bahwa selama dia menuangkan energi spiritual ke pulau terapung itu dan menggerakkannya dengan indera keilahiannya pulau itu akan mampu melakukan perjalanan melalui langit berbintang roh api seperti artefak sihir terbang yang benar-benar menggelitik minatnya adalah arah terbang pulau terapung itu adalah tempat di mana dia berada hmm merasakan hal ini, Zhang Fan mengalihkan pandangannya dari kejauhan dan menatap pulau terapung itu pandangannya sedikit menyempit, tetapi segera menjadi lega jadi itu dia di pulau terapung itu, seorang pria berpakaian warna-warni sedang berbaring di tanah melihat posturnya, seolah-olah yang ia tiduri bukanlah bebatuan yang tidak rata melainkan pelukan lembut dan harum seorang wanita ia dipenuhi perasaan nyaman Feng Kuangge melihatnya seperti ini, Zhang Fan tersenyum tipis meskipun orang ini cukup menyedihkan dibandingkan dengan serene dream shadow dia tidak sedalam itu, dan jauh lebih mudah didekati kakak senior Zhang, lama tidak berjumpa aku sangat merindukanmu ketika kedua pulau terapung itu semakin dekat Feng Kuangge tiba-tiba berteriak dan melompat ini, ekspresi bingung antara tertawa dan menangis muncul di wajah Zhang Fan hubungan mereka tidak seburuk itu bukan, menghindari pelukannya Zhang Fan menatapnya dari atas ke bawah dan berkata sambil tersenyum kakak Feng, bagaimana kamu bisa berakhir seperti ini penampilan Feng Kuangge saat ini memang tidak terlalu bagus pakaiannya yang berwarna-warni, yang seindah ekor burung merak sudah agak compang camping wajahnya yang sangat tampan dipenuhi memar seolah-olah dia telah dipukuli oleh seseorang adik kecil ini sungguh malang mendengar ini, Feng Kuangge langsung mengerutkan kening seolah-olah dia adalah istri kecil yang telah dianiaya di tempat terkutuk yang penuh dengan musik metal ekstrim itu adik kecil ini baru setengah jalan dan tidak memprovokasi siapapun tiba-tiba seorang wanita gila berlari keluar dan memukul kepala adik kecil ini apa? mata Zhang Fan menyipit dan dia berkata dengan ragu tempat metal ekstrim, wanita gila mengapa kedengarannya seperti karya agung seseorang namun jika memang demikian bagaimana dia bisa bertahan? itu Nenek Tong dari sekolah Sen Xiao hah? biarkan dia menindas yang lemah suatu hari, tidak akan ada yang menginginkannya sebagai wanita tua ngomong-ngomong, aku tidak tahu berapa umurnya tapi dia masih terlihat sangat bersemangat awalnya, dia sangat kesal seperti istri yang kesal karena disakiti kemudian, dia mulai mengkritik Nenek Tong dan dia tampak seperti tidak menginginkan apapun selain memeluk Nenek Tong dan memanjakannya dia hampir meneteskan air liur itu memang benar Zhang Fan tidak peduli untuk mendengarkan omong kosongnya pandangannya tidak bisa tidak bergerak ke bawah dan melihat sekeliling pada akhirnya, pandangannya berhenti di lengan bajunya dan tiba-tiba membeku yang mengejutkan, ada satu bagian yang hilang itu dia sebelumnya, di tempat logam ekstrim Zhang Fan telah mengambil lengan pendek awalnya dia mengira orang itu telah berubah menjadi abu dan abu di tanah membuktikan hal ini sekarang, tampaknya itu mungkin Feng Kuang Ge bagaimana dia melakukannya meskipun Feng Kuang Ge terlihat gila dan penuh nafsu dia tetaplah orang yang cerdik melihat tatapan Zhang Fan berhenti di lengan bajunya dia langsung mengerti kakak Zhang juga bertemu dengan wanita gila itu itu benar Zhang Fan mengakuinya dengan tenang pada saat yang sama, dia berkata saya bahkan mengambil lengan baju di sana, saya tidak tahu hahaha Feng Kuang Ge tiba-tiba tertawa terbahak-bahak dan berkata dengan terengah-engah Nenek Tong, lihatlah betapa sombongnya dirimu kamu masih ingin memakan air pencuci kaki tuan muda ini sambil berbicara, dia membalik telapak tangannya dan mengusapkannya ke tas binatang roh di pinggangnya cahaya merah berkabut menyala Zhang Fan menoleh, dan melihat seekor burung aneh muncul dalam pelukan Feng Kuang Ge saat ini, dia memeluk dan menciumnya dengan ganas saudara Zhang, adik kecil ini tidak memiliki kemampuan seperti kakak laki-laki untuk bisa lolos dari tangan wanita jalan gila itu aku masih harus mengandalkan harta karunku ini sambil berbicara, Feng Kuang Ge mengangkat burung aneh itu dalam pelukannya dengan pantatnya menghadap ke wajahnya dan kepalanya menghadap ke arah Zhang Fan pada saat ini, lampu merah di tubuh burung aneh itu menghilang dan Zhang Fan dapat dengan jelas melihat wujud aslinya hah, tiga kehidupan Phoenix jahat Zhang Fan ragu-ragu sejenak tetapi masih bertanya dengan ekspresi aneh itu benar saudara Zhang sangat berpengetahuan seperti yang diharapkan dari uh, sial Feng Kuang Ge menganggupkan kepalanya tanda memuji tepat saat mengucapkan dua kata, dia tiba-tiba mengumpat pada saat yang sama, dia menyeka wajahnya dengan tangannya Three Life Evil Phoenix tidak memberinya wajah apapun dan buang air besar di wajahnya setelah membersihkan wajahnya dia menyadari tatapan aneh Zhang Fan dia tidak bisa menahan senyum malu dan terus memegang Three Life Evil Phoenix di tangannya dia benar-benar memilih benda ini sebagai binatang spiritual natalnya tidak heran Zhang Fan menghela nafas dia sangat terkesan dengan pilihannya Three Life Evil Phoenix sebenarnya bukan binatang spiritual yang lahir dari langit dan bumi melainkan sesuatu yang diciptakan melalui teknik rahasia meskipun disebut burung Phoenix selain kepala dan ekornya yang panjang burung itu sama sekali tidak mirip burung Phoenix sebaliknya, burung itu lebih mirip burung pegar emas bahkan, burung itu juga merupakan hasil persilangan dari binatang iblis jenis ayam ini sebenarnya adalah kemampuan ilahi yang terkenal dari sekte pengendali roh tetapi Zhang Fan tidak tahu detailnya dia hanya mendengar bahwa setelah dibiarkan melalui metode khusus dan berubah menjadi binatang roh natal binatang roh aneh semacam ini yang berubah dari binatang iblis tipe ayam memiliki kemampuan ilahi khusus selain api yang aneh dan jahat teknik substitusi seperti burung Phoenix yang bermandikan api Three Life Evil Phoenix ini juga memiliki sedikit sikap seperti Archive Birdlord karena itulah ia diberi nama Phoenix kemampuan keilahiannya secara alami tidak dapat dibandingkan dengan burung Phoenix sungguhan tetapi dikatakan bahwa sebelum kekuatan hidupnya habis ia dapat menggunakan teknik substitusi tiga kali yang dapat melindungi nyawa tuannya tiga kali tampaknya Phoenix jahat tiga kehidupan ini baru saja mati di tempatnya dan sedang dalam suasana hati yang buruk jadi ia mengencingi wajah Feng Kuang Geh ketika menoleh benar saja, burung Phoenix jahat tiga kehidupan diperlukan Feng Kuang Geh memiringkan kepalanya ke satu sisi dengan ekspresi tidak senang sama sekali mengabaikan upaya tuannya untuk menyenangkannya kemampuan ilahi ini terdengar aneh dan kuat tetapi tidak banyak orang yang benar-benar mempraktikannya belum lagi kenyataan bahwa hal itu sangat sulit dicapai kalaupun bisa dicapai hanya sedikit orang yang berani menanyakannya lagi pula, di dunia ini selalu ada kelebihan dan kekurangan tidak ada hal baik tanpa kekurangan menggunakan Three Life Evil Phoenix sebagai binatang spiritual natal juga akan memengaruhi tubuh seseorang seperti memikirkan nafsu Feng Kuang Geh yang tampaknya tak terpadamkan Zhang Fan tak kuasa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya jika ia dapat menukar ini dengan tiga nyawa yang belum tentu dapat diandalkan maka ia tidak akan mengambilnya dibandingkan dengan Three Life Evil Phoenix teknik substitusi waktu mengalirnya jelas jauh lebih praktis jadi tidak perlu merasa iri kakak Feng, mengapa kamu begitu jujur padaku bisakah anda memberitahu saya satu atau dua hal Zhang Fan tiba-tiba membuka mulutnya dua kalimatnya tidak menyembunyikan apapun dan langsung ke inti masalah kenyataan bahwa dia, Feng Kuang Geh, memiliki tiga kehidupan Phoenix jahat yang mati menggantikannya secara alami tidak dapat disembunyikan pada akhirnya tetapi agak aneh baginya untuk melangkah maju dan mengekspos dirinya sendiri sekarang persahabatan mereka belum sampai pada tingkat ini bagus, Saudara Zhang benar-benar orang yang jujur Feng Kuang Geh mengacungkan jempolnya setelah berbicara, dia menunjuk beberapa pulau terapung di kejauhan dan melanjutkan Saudara Zhang, bagaimana menurutmu? dengan adanya mereka di sini, kami udang kecil tentu harus bekerja sama untuk bertahan hidup saat dia berbicara, dia sedikit bingung ngomong-ngomong, aneh juga, kenapa penyihir tua itu belum datang Zhang Fan mengikuti arah jarinya dan melihat, hanya untuk melihat tiga sosok berdiri di pulau-pulau terapung sosok mereka tidak terlalu tinggi, tetapi hanya dengan berdiri di sana seseorang tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke atas dan merasakan rasa hormat di hati mereka Grandmaster pembentukan inti sebenarnya hanya tersisa tiga Zhang Fan tersenyum tipis dia tidak terlalu peduli, tetapi dia berpikir, dia tidak akan pernah datang lagi saran Feng Kuang Geh bukan tanpa alasan tepat saat dia hendak menjawab, ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia tiba-tiba melihat ke arah pusat langit berbintang sumber api tiba-tiba terjadi fluktuasi yang hebat, seolah-olah ada gunung yang menerobos segalanya dan akan muncul di depan semua orang pertunjukan telah dimulai 235 inti dari langit berbintang sumber api tiba-tiba berfluktuasi hebat, seolah-olah badai sedang terjadi seolah-olah sebuah gunung menerobos bumi inci demi inci, menghancurkan semua penghalang dan muncul di hadapan semua orang hmm, mereka yang bisa datang ke sini tidak mungkin biasa-biasa saja bagaimana mungkin mereka tidak mengerti bahwa tirai telah diangkat hampir pada saat yang sama, semua orang berdiri dan melihat ke pusat fluktuasi seolah merasakan urgensi di mata semua orang, pusaran air besar muncul dari udara tipis di laut, terus-menerus menyedot sejumlah besar kekuatan sumber api di sekitarnya daya hisapnya begitu kuat sehingga mereka yang cukup dekat namun kurang hati-hati langsung seperti perahu kano di tengah ombak besar mereka tak mampu melawan dan terhisap ke dalam pusaran air mereka bahkan tak sempat berteriak sebelum menghilang di depan mata semua orang mereka yang lebih waspada akan melarikan diri jauh sebelum tanda-tanda itu muncul mereka yang masih berada di tempat yang sama, entah lambat atau serakah seperti orang-orang yang tidak beruntung itu, atau tatapan mata Zhang Fan beralih ke tempat di mana kekuatan sumber api paling bergejolak dia masih berdiri di sana, seolah-olah dia tidak tergerak tidak peduli seberapa besar gelombang itu menerjang mereka adalah tiga grandmaster formasi inti yang tersisa di antara ketiganya, dua di antaranya adalah teman lama orang tua itu bermarga Chen dari sekte karakteristik Dharma sang eksentrik Yin yang dari jalan terpesona dan yang terakhir adalah seorang grandmaster dari sekte Yong dan Liang lelaki itu berpakaian kasar berwarna biru dan punggungnya bungkuk seluruh tubuhnya tampak kering, seperti petani tua yang keriput di pedesaan akan tetapi, seseorang hanya perlu melihat spatula obat berbentuk aneh di tangannya untuk menghilangkan pikiran seperti itu semua gelombang besar kekuatan sumber api sedikit mendekati lelaki tua yang tampaknya akan memasuki peti mati di saat berikutnya riak hijau Zamrut yang penuh dengan keinginan hidup dipancarkan dari spatula obat lelaki tua keriput itu tidak perlu berbuat apa-apa ombak dahsyat itu langsung runtuh seakan-akan seseorang telah memukul api unggun dengan sekop ombak itu langsung padam, hanya menyisakan percikan api senjata ajaib melihat ini, mata Zhang Fan terfokus pada spatula obat yang tampak biasa semua murid dari sekte 100 obat memiliki kebiasaan membawa spatula obat di tangan mereka ditambah dengan sosok lelaki tua keriput yang merupakan seorang petani tua, memegangnya sama sekali tidak menarik perhatian namun, setelah mempelajari pedang ungu kecil itu, Zhang Fan tidak lagi sebodoh dulu tentang harta karun ajaib dia hanya merasakan spiritualitas dan kekuatan spatula obat ketika menembus gelombang api dan dia tahu tanpa ragu bahwa itu adalah harta karun ajaib dia segera mengalihkan pandangannya dan terus memandang antara Yin yang eksentrik dan lelaki tua bermargacen pada saat ini, tiga grandmaster formasi inti yang memasuki tanah roh api telah tewas mereka adalah satu-satunya yang tersisa baik itu sarjana elegan dari sekte roh pengendali di provinsi Qin atau grandmaster formasi inti dari sekte setan darah di provinsi Yong dan provinsi Liang mereka semua telah menghilang tanpa jejak mereka akan menjadi musuh terbesar di masa depan, eksistensi yang perlu ditangani dengan hati-hati tepat ketika Zhang Fan diam-diam waspada terhadap mereka, suasana suram di antara mereka bertiga langsung pecah bagus sekali, Chen Su, kau menyembunyikan kekuatanmu dengan baik kamu bahkan membunuh Nenek Tong, aku bahkan tidak mendapatkan satupun pergolakan di tengah langit berbintang terus berlanjut seolah tidak sabar, sebuah suara aneh tiba-tiba terdengar suara itu tidak bermaksud menyembunyikan suaranya meskipun dia begitu jauh, Zhang Fan masih bisa mendengarnya dengan jelas Yin yang eksentrik tidak perlu melihat lebih dekat hanya dengan mendengarkan suara khas itu, sudah jelas bahwa pembicaranya adalah Yin yang eksentrik saat berbicara, dia menatap pria tua keriput dari sekte 100 obat dengan pandangan provokatif makna dibalik kata-katanya sudah jelas karena Nenek Tong belum muncul, jelaslah bahwa dia telah binasa jika demikian halnya, maka Provinsi Yong dan Provinsi Liang akan memiliki satu orang dan keseimbangan antara kedua belah pihak akan hancur selama Grandmaster Chen Su dari sekte aspek terlibat mereka berdua akan cukup untuk menahan lelaki tua keriput itu di sini mereka juga akan memiliki satu lawan lebih sedikit dalam kompetisi mendatang alasan mengapa Chen Su terlibat adalah karena Yin yang eksentrik tidak yakin bahwa ia dapat berhadapan dengan seorang kultifator yang tingkatannya sama dengannya bagaimana mungkin seseorang yang menjadi master penyelesaian bisa menjadi seorang idiot hampir segera setelah dia selesai berbicara ekspresi Chen Su dan lelaki tua keriput itu berubah pada saat yang sama mereka jelas mengerti apa yang dimaksudnya namun, reaksi mereka berdua sedikit mengejutkan monster Yin yang tua pertama adalah lelaki tua keriput itu seolah-olah dia tidak menyadari provokasi dalam kata-kata Yin yang eksentrik dia dengan acuh tak acuh melirik Chen Su dan Yin yang eksentrik dia kemudian menundukkan kepalanya mengambil kain dari suatu tempat dan dengan lembut menyekas spatula obat di tangannya mengamati gerakannya seolah-olah dia tidak memegang harta ajaib yang tidak bisa dihancurkan melainkan bayi yang lembut gerakannya lembut dan alami seolah-olah dia tenggelam dalam konsepsi artistik tertentu Chen Su tidak berniat menanggapi saran Yin yang eksentrik dia hanya melirik lelaki tua keriput itu dengan hati-hati lalu menggelengkan kepalanya lemak di wajahnya bergoyang saat dia tersenyum Yin yang tua, kamu bercanda dengan kekuatan gaibku bagaimana mungkin aku bisa menghadapi Tetua Tong hmm, Yin yang yang eksentrik terkejut dan menatap Chen Su dengan wajah penuh kebingungan menatapnya, Chen Su mengangguk tanpa jejak mengenai makna terdalamnya hanya mereka berdua yang tahu orang macam apa Yin yang eksentrik itu di jalan ajaib tanah ajaib tempat semua orang bersekongkol satu sama lain di permukaan dia adalah seorang Grandmaster Formasi Inti bagaimana mungkin seorang Grandmaster Formasi Inti mudah dihadapi dari ekspresi Chen Su Yin yang eksentrik segera merasakan ketakutan Chen Su terhadap lelaki tua keriput itu kemudian, dengan rasa curiga di hatinya dia bertanya dengan suara gelap siapa yang membunuh Tetua Tong tidak mungkin dia, kan? sambil berbicara, dia melengkungkan bibirnya ke arah lelaki tua keriput itu ketika lelaki tua keriput itu mendengar ini dia bahkan tidak menanggapi dia masih tampak seperti sudah melewati masa jayanya cara dia memandang spatula obat di tangannya mirip dengan cara seorang lelaki tua di dunia fana memandang cucunya sebelum kematiannya itu adalah kesedihan yang tak terlukiskan tentu saja, tidak mungkin dia pelakunya baik Yin yang eksentrik maupun Chen Su sangat menyadari hal ini jika terjadi konflik internal saat ini itu sama saja dengan memotong lengan sendiri tanpa penatuatong di sisinya jika Chen Su tidak tahu seberapa kuat orang ini dia pasti sudah langsung membunuhnya bagaimana mungkin dia bisa begitu tidak bijaksana lalu siapa orangnya? bahkan Chen Su mulai merasa curiga meskipun dia menduga bahwa itu mungkin merupakan ulah berbagai jenis makhluk spiritual di zona bahaya saat pikiran ini muncul pikiran itu langsung dipadamkan orang macam apakah penatuatong itu dia adalah grandmaster formasi inti yang setingkat dengannya makhluk spiritual apa yang bisa mengalahkannya sekalipun dia tidak sebanding jika seorang grandmaster formasi inti ingin melarikan diri bagaimana mungkin makhluk spiritual yang bahkan tidak memiliki kecerdasan dapat menghentikannya selain itu sebagai grandmaster formasi inti untuk dapat hidup sampai hari ini seseorang harus memiliki tingkat kewaspadaan dasar mereka tidak akan pernah melakukan kesalahan seperti itu memikirkan hal ini tatapan mata Chen Su dan eksentrik Yin yang berkelana dan menyapu semua orang di langit berbintang meskipun masih ada puluhan orang di sini dibandingkan dengan ratusan sebelumnya jumlahnya telah menyusut drastis hanya kaum elit yang tersisa meski begitu hanya sedikit orang yang bisa menarik perhatian kedua grandmaster ini pandangan mereka hanya tertuju pada si Ruo, Feng Kuangge, Zhang Fan, dan yang lainnya Zhang Fan, khususnya, membeku sejenak namun, hanya itu saja dengan sangat cepat, tatapan mereka menjauh penuh keraguan pada akhirnya, mereka berputar mengelilingi tiga grandmaster orang luar seperti Zhang Fan tidak akan tahu apa yang mereka pikirkan sebelumnya, ketika mereka menyapukan pandangan mereka ke arah kerumunan itu hanya karena keraguan bawah sadar mereka mereka tidak benar-benar berpikir bahwa para junior ini benar-benar dapat melakukan apapun terhadap Nenek Tong, yang memiliki kekuatan yang sama dengan mereka bahkan Zhang Fan, yang tampaknya paling kuat di antara mereka, masih sedikit lebih lemah menghadapi tatapan ragu mereka, ekspresi Zhang Fan tidak berubah dia dengan tenang menoleh ke belakang setelah beberapa saat, ketika eksentrik Yin Yang dan Chen Su mengalihkan pandangan mereka Zhang Fan tiba-tiba merasakan sesuatu dia berbalik dan melihat sosok bertelanjang kaki dan berpakaian putih muncul beberapa ratus kaki di belakangnya Siruo saat ini, dia menatap Zhang Fan dengan penuh minat matanya dipenuhi rasa ingin tahu, seolah-olah dia ingin melihat apa yang ada di dalam dirinya Zhang Fan tersenyum padanya dan tidak mengatakan apapun dia tentu tahu apa yang dipikirkannya jika ada orang di sini yang paling percaya pada kekuatannya, itu adalah Siruo namun, Zhang Fan tidak berniat menjelaskan dia hanya menganggup dan segera memfokuskan pandangannya ke inti langit berbintang setelah beberapa saat, kekuatan yang mengerikan akhirnya meletus di sana asteris gemuruh 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 suara gemuruh muncul entah dari mana untuk sesaat, suara itu seperti meledak di telinga semua orang mereka yang kultivasinya lemah tak kuasa menahan diri untuk tidak bergoyang hampir jatuh dari pulau terapung itu terdengar suara gemuruh, diikuti oleh hujan deras di negeri roh api ini, tentu saja tidak ada hujan deras sebaliknya, yang ada adalah hujan api yang tak berujung yang mengemakan suara gemuruh dan langsung menutupi seluruh langit berbintang tepat saat semua orang tergesa-gesa menghindar, berdiri diam dengan perisai mereka atau langsung menyerang untuk menghancurkan hujan api yang datang perubahan tiba-tiba terjadi di tengah langit berbintang setelah gemuruh guntur, sepetak besar warna merah menyala tiba-tiba mengembun di sana membentuk awan merah menyala yang tak tertandingi awan ini seperti pusaran yang terus-menerus menyerap kekuatan asal api yang tak terbatas dan pada saat yang sama, awan itu akan berkontraksi dari waktu ke waktu seolah-olah sedang berdetak setiap kali ini terjadi, seluruh langit berbintang akan bergetar bersamanya setelah beberapa saat, terdengar suara dentuman keras yang seakan menembus langit dan bumi langsung bergema di seluruh langit berbintang tepat saat semua orang kehilangan pijakan dan hampir jatuh ke tanah sebuah istana mega perlahan muncul dari awan merah, disertai suara dentuman keras awan merah itu dengan cepat melayang ke titik tertinggi awan merah seperti raksasa itu menempel di kakinya seperti pita merah menutupi sebagian besar awan dengan awan dan kabut hal itu membuat orang sulit melihat dengan jelas, menambah kesan misterius separuh perutnya tersembunyi di awan meski ada puncak, siapa yang bisa miskin pada saat ini, di bawah kontras awan merah awan itu seperti negeri dongeng yang membuat orang mengaguminya jika bukan karena awan merah dan aura api murni awan itu kemungkinan beberapa orang bahkan tidak akan tahu di mana mereka bisa melihat negeri dongeng legendaris itu saat awan mega ini muncul, perhatian semua orang tertuju padanya bukan hanya karena aura dan daya tariknya yang lebih penting, semua orang mengerti bahwa esensi sejati dari tanah roh api ada di sini semua yang terjadi sebelumnya hanyalah pendahuluan karena itu pula, tak seorang pun menyadari bahwa di suatu waktu banyak pintu cahaya merah diam-diam muncul di samping kerumunan satu pintu untuk satu orang, satu untuk setiap orang hmm, ini merasakan aura yang datang dari pintu cahaya wajah Zhang Fan tiba-tiba menunjukkan ekspresi aneh pintu-pintu cahaya ini samar-samar memancarkan rasa harmoni dan aliran lima elemen perasaan seperti ini hanya dapat ditemukan di dunia seribu besar yang sebenarnya jika di dunia luar, bahkan Zhang Fan tidak akan bisa memiliki pemahaman yang jelas tentang hal ini namun, dalam kurun waktu di negeri roh api ini ia pertama kali melewati empat elemen bahaya dan kemudian bertahan dalam api ekstrim murni untuk waktu yang lama tanda unik dari dunia elemen tunggal hampir tercetak dalam jiwanya ia sudah terbiasa dengan hal itu dan tidak menganggapnya aneh dalam situasi semacam itu merasakan keharmonisan sejati kelima elemen di dunia seribu besar perasaan unik semacam itu sangat jelas dan sulit diabaikan ini adalah hasil karya alam yang luar biasa itu bukanlah sesuatu yang dapat ditiru oleh harta apapun bahkan five elemen bed, yang dikenal sebagai dunia biokimia tidak dapat melakukannya jelas, pintu cahaya ini adalah semacam metode transportasi yang unik melalui pintu cahaya, seseorang dapat kembali ke dunia asal mereka dan meninggalkan tanah roh api ini sepenuhnya bukan hanya itu saja yang membuat raut wajah Zhang Fan berubah pada saat yang sama pintu cahaya itu muncul sebuah niat aneh tiba-tiba muncul dalam indera spiritualnya niat ini pertama-tama mengungkapkan rasa gembira yang bergema di jiwanya saat pintu cahaya berfluktuasi rasanya seperti orang yang telah lama kelaparan dan makan makanan enak, bersendawa karena puas itu adalah kegembiraan alami yang datang dari tubuhnya saat dia merasakan kegembiraan ini burung-burung aneh di tempat air yang ekstrim dan budak-budak pedang di tempat logam yang ekstrim muncul di benak Zhang Fan nasib mereka yang sangat tragis saling terkait dan beresonansi dengan kegembiraan yang unik ini setelah kegembiraan ada penyesalan, terutama setelah pintu-pintu cahaya ini stabil, penyesalan semacam ini dapat dirasakan dengan jelas bahkan oleh orang yang lamban jelas, mereka sangat tidak rela membiarkan orang-orang ini pergi pada saat ini, Zhang Fan tiba-tiba merasakan pori-pori di seluruh tubuhnya berdiri seolah-olah ada binatang buas yang mengerikan sedang menatapnya dia sama sekali tidak berniat menoleh ke belakang dia bisa dengan jelas merasakan bahwa hawa dingin semacam ini berasal dari keberadaan yang sama dengan kegembiraan dan penyesalan sebelumnya rasa dingin ini terasa seolah-olah seekor harimau ganas telah menatapnya dengan ganas setelah menyambar makanan dari mulut harimau itu hal itu membuatnya merasa tidak nyaman dan tiba-tiba ia merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya bayi iblis, Zhang Fan menyentuh dahinya dan senyum pahit muncul di wajahnya jelas, tindakannya sebelumnya melahap jiwa-jiwa dewa telah membuat keberadaan tertentu tidak bahagia namun, setelah sedikit terkejut Zhang Fan segera melupakannya dia datang ke sini untuk menemukannya mengapa dia peduli dengan mata-mata dan kebencian ini apa yang benar-benar membuat hatinya bergetar adalah apa yang terungkap di seluruh negeri roh api saat ini itu hidup makhluk hidup Zhang Fan akhirnya memahami wajah sebenarnya dari tempat ini bagaimanapun, mutiara roh api berbeda dari teman-teman lainnya yang telah direbut dan diubah ke berbagai dunia mutiara itu telah mengembangkan kecerdasannya sendiri meskipun diganggu oleh monster tua Naschen Sol dari sekte api berkobar pada saat kritis mutiara itu tetap berhasil dalam keadaan seperti itu dunia yang lahir bagaikan tubuhnya sendiri secara alami, dunia itu hidup dengan cara ini kemunculan pintu-pintu cahaya tersebut tidaklah aneh sebelumnya, kebuntuan empat elemen bukanlah sebuah ujian tetapi lebih tepat dikatakan bahwa itu adalah untuk berburu namun sekarang berbeda mereka telah mencapai inti dari seluruh tanah roh api seperti jantung makhluk nyata sekarang mereka diberi kesempatan untuk pergi mereka bisa membiarkan orang-orang yang tidak memiliki kemauan kuat atau merasa tidak cukup kuat untuk pergi dengan cara ini tanpa mereka mengganggu situasi mereka bisa fokus untuk menghadapi orang-orang kuat itu dan mereka pasti akan jauh lebih aman tujuannya dapat dianggap telah tercapai pemandangan di depannya bagaikan langit yang dipenuhi bintang-bintang yang berkelap-kelip setiap kali bintang-bintang berkedip pintu cahaya akan tertutup orang itu adalah orang lain yang telah meninggalkan negeri roh api melalui pintu cahaya dan kembali ke wilayah seribu luas hal seperti ini wajar saja terjadi saat mereka pertama kali tiba di sini bahkan dengan kultifasi Zhang Fan dia bisa dengan jelas merasakan tekanan dari kekuatan asal api yang mengerikan belum lagi para kultifator biasa dengan kondisi mereka saat ini sudah tidak mudah bagi mereka untuk tetap hidup jika mereka memasuki inti aula tengah mereka mungkin akan binasa tanpa bantuan kesadaran roh yang dihasilkan dari mutiara roh api apalagi Zhang Fan tidak lagi memperhatikan pintu cahaya dan mengalihkan pandangannya ketiga Grandmaster Formasi Inti manfaat apa yang bisa diperoleh para petani biasa dengan berada di bawah hidup mereka sebelumnya mereka hanya memasuki tempat ini untuk mencari kesempatan sekarang ketika situasi sulit sudah di depan mata berapa banyak orang yang sanggup bertahan setelah beberapa saat hampir semua pintu cahaya padam hanya ada beberapa orang yang tersisa di tanah roh api tiga Grandmaster Formasi Inti tidak bergerak yang lainnya hanya Zhang Fan Si Ruo Feng Kuangge Chu Iren dan seorang wanita jangkung berpakaian seperti murid sekolah Sen Xiao yang lain tidak merasa aneh wanita jangkung itu seharusnya adalah ahli sejati generasi muda sekolah Sen Xiao yang mengejutkan Zhang Fan adalah Chu Iren juga tidak pergi dalam kesannya Chu Iren sama dengan Han Yuan mereka berdua sangat berhati-hati dan tidak melakukan sesuatu yang berisiko dapat dimengerti bahwa mereka pernah memasuki tempat ini sebelumnya tetapi mengapa sekarang pikiran itu terlintas dalam benaknya tetapi segera diselah oleh sebuah teriakan keras baiklah, ayo masuk orang yang berbicara adalah Chen Su sebelum dia selesai berbicara dia melangkah maju dan menghilang dari pulau terapung itu ketika dia muncul kembali dia sudah berada di awan merah di bawah aula utama awan merah itu tidak biasa seperti yang terlihat begitu Chen Su melangkah masuk awan merah itu menjadi kabur dan dia tidak bisa lagi terlihat susunan ekspresi Zhang Fan berubah tetapi dia sama sekali tidak ragu dia menganggup ke arah Feng Kuangge dan Si Ruo yang tidak jauh dari situ kemudian, dia menggerakkan kakinya dan dalam sekejap, dia juga memasuki awan merah saat ia memasuki awan merah penglihatannya menjadi kabur indera ketuhanannya terhalang dan penglihatannya terhalang dunia berputar sesaat saat ia membuka matanya lagi penglihatannya menjadi jelas dan ia melihat pemandangan yang sama sekali berbeda dari luar, awan merah itu tampak seperti aula besar yang sepi tetapi jika dilihat sekarang, bukan seperti itu kenyataannya aula utama terletak di atas gunung raksasa yang terbentuk dari awan merah murni di bawahnya, ada beberapa anak tangga yang tersebar merata yang membentang dari bawah kaki setiap orang hingga ke pintu utama aula utama yang megah itu seperti jalan yang harus ditempu orang-orang kuno untuk mencari Dao tentu saja, yang muncul di sini bukanlah hatinya, tetapi kekuatannya Zhang Fan tersenyum tipis dan melangkah ke anak tangga pertama 236 pada zaman dahulu, ada jalan refleksi juga dikenal sebagai tangga menuju surga tembok kehidupan dan kematian, jalan tanpa kembali, dan sebagainya bagaimanapun, itu adalah ujian bagi para pengikut hanya dengan melewatinya seseorang dapat secara resmi diterima ke dalam sekte dan menerima teknik hebat sayangnya, setelah kehancuran zaman kuno, seluruh dunia kultifasi abadi baik itu lingkungan atau mentalitas kultifator abadi, telah berubah saat ini, mereka hanya peduli dengan bakat dan tidak memiliki proses mempertanyakan hati nurani menghadapi hidup dan mati, dan mengendalikan keinginan dengan cara ini, meskipun muridnya banyak tidak dapat dihindari bahwa ada campuran yang baik dan yang buruk dan banyak orang mati di tengah jalan karena kurangnya penempaan tersebut intinya, itu juga seperti gelombang besar yang menyapu pasir tetapi itu bahkan lebih kejam dan tanpa ampun ia tidak pernah menyangka bahwa di tempat ini jalan refleksi yang hanya ada pada zaman dahulu kala dan kini telah menjadi semacam legenda dan cerita menarik benar-benar akan muncul di hadapannya sayang sekali saat Zhang Fan melangkah maju, ribuan pikiran mengalir dalam benaknya dan akhirnya berubah menjadi desahan penyesalan dia benar-benar ingin merasakan bagaimana sekte-sekte kuno menginterogasi hati sejati para pengikutnya ini bukanlah sesuatu yang dapat diringkas dengan pertanyaan sederhana apakah hatimu teguh atau pertanyaan sederhana, apakah kamu mampu bertahan dapat diasumsikan bahwa ini juga merupakan semacam kemampuan ilahi yang luar biasa yang membuatnya menyesal adalah bahwa tangga menuju surga di hadapannya hanya memiliki bentuk dan tidak menyelidiki hati nurani bahkan, itu masih bergantung pada kekuatan beliau tidak berpikir seperti itu tanpa alasan melainkan itulah contoh yang diberikan oleh ketiga Grandmaster yang telah tiba di sini sebelum dia di tangga yang terbentuk dari awan dan kabut mereka bertiga melesat seperti sedang terbang meskipun mereka tidak benar-benar terbang mereka seperti capung yang meluncur di air setiap langkah seperti melayang di udara dan setiap saat, ada anak tangga lain yang melangkah dalam waktu singkat, mereka telah melewati titik tengah jelasnya, tangga kenaikan ini bukanlah tugas yang sulit bagi mereka namun, ketika Zhang Fan melangkah pada langkah pertama dia tahu bahwa sebenarnya tidak sesederhana itu begitu dia melangkah, tekanan tak berbentuk menyelimuti seluruh tubuhnya tekanan ini baru sedikit berkurang saat dia melangkah di tangga begitu dia pergi, seakan-akan kelima gunung itu berkumpul dan menekan kepalanya ingin menghancurkan seluruh tubuhnya menjadi bubuk tekanan ini tidak berdiri sendiri begitu muncul, Zhang Fan merasakan bahwa tekanan itu samar-samar terhubung ke seluruh ruang tekanan itu pasti telah memobilisasi kekuatan seluruh ruang jika dia mencoba melawannya dengan paksa itu sama saja dengan menghancurkan seluruh ruang itu terlalu berlebihan seseorang hanya perlu melihat ketiga Grandmaster yang sombong itu menundukkan kepala dan melangkah sesuai aturan dunia ini untuk mengetahui betapa sombongnya mereka ingin menerobos semua ini kecuali jika seseorang adalah monster Tuan Aschen Sol itu sama sekali tidak mungkin langkah pertama terasa hangat seperti musim semi seperti sinar matahari pertama setelah hujan musim semi yang terus-menerus menambah kehangatan ke seluruh tubuh di anak tangga kedua saat itu adalah sore musim panas matahari yang terik menggantung tinggi di langit dan udara menjadi kering berada di tengah-tengahnya seseorang akan tiba-tiba merasa cemas setelah hanya dua langkah yang lain juga muncul dari awan merah dan menaiki tangga memulai perjalanan mereka sendiri menuju tangga surgawi di anak tangga ketiga saat itu adalah malam musim dingin api tungku menyala dengan hebat dingin, tetapi panasnya menyengat di belakangnya terdengar suara langkah kaki yang berat sepertinya seseorang sedang menaiki tangga yang sama dengan Zhang Fan hmm Zhang Fan menghentikan langkahnya lalu menoleh untuk melihat dan melihat sesosok tubuh gemuk mengikuti di belakangnya apa yang kamu masak? apa artinya ini? ada begitu banyak tangga menuju tangga surgawi di depannya mengapa dia memilih yang sama dengannya? Zhang Fan bingung dia berhenti dan menunggu Cui Ren menyusul adik Zhang, kau benar-benar membuatku Cui Tua, mengejarmu Cui Ren tersenyum dan menyapanya sambil menyeka wajah gemuknya yang selalu terlihat berminyak melihatnya masih sama Zhang Fan merasakan kehangatan di hatinya jujur saja di sekte karakteristik Dharma selain kakak senior dan kakak mudanya Cui Ren adalah satu-satunya orang yang bisa diajaknya bergaul mengapa saudara Cui tidak pergi? Zhang Fan berpikir sejenak dan bertanya langsung orang ini sama dengan orang lain yang tidak bisa dia lihat Hansuan mereka berdua sangat berhati-hati sebelumnya dia sangat penasaran bahwa Cui Ren tidak keluar melalui pintu cahaya ini tidak sejalan dengan perilakunya yang biasa sekarang setelah ada kesempatan, dia langsung mengajukan pertanyaan dalam hatinya haha, di mana ada makanan lesat, tentu saja di situ ada aku, Pak Tua Cui Cui Ren tertawa, jelas tidak bersedia membahas topik itu lebih jauh Zhang Fan tersenyum dan tidak melanjutkan masalah itu dia hanya menganggup padanya dan terus melangkah maju langkah keempat, langkah ini seperti melangkah ke dalam api unggun Zhang Fan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening suhu ini tentu saja tidak ada apa-apanya baginya bahkan jika seratus kali lebih tinggi itu tidak dapat dibandingkan dengan api sejatinya yang membuatnya mengerutkan kening adalah bahwa pada saat ini dia telah memahami apa ujian tangga surgawi itu jika melihat ke atas, seseorang harus menaiki total 99 anak tangga untuk mencapai pintu masuk utama olah 99 anak tangga, satu per satu saat seseorang mendaki lebih tinggi, suhu di sekitarnya juga akan naik tak terhingga orang bisa membayangkan betapa mengerikannya suhu saat seseorang mencapai titik tertinggi tidak mudah untuk berpikir terlalu banyak Zhang Fan terus maju dengan kecepatan yang stabil dia tidak berhenti sama sekali dia mengumpulkan kinya dan menaiki tangga selangkah demi selangkah dia tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu saat dia merasakan suhu semakin panas dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menyadari bahwa dia sudah setengah jalan tinggal 50 anak tangga lagi pintu masuk utama yang megah tampak sudah terlihat namun, itu hanya sebatas bayangan pada titik ini, tubuh Zhang Fan tidak lagi tidak responsif lapisan tipis cahaya merah menyelimutinya mengisolasinya dari suhu tinggi dan juga menyerapnya pada saat yang sama, tekanan di sekelilingnya meningkat saat ia menaiki tangga tekanan itu menekan langkah kakinya dan membuatnya tidak dapat bergerak cepat ia hanya dapat merasakan suhu yang semakin panas secara perlahan bukan hanya dia, tetapi bahkan tiga Grandmaster Formasi Inti tidak lagi sesantai sebelumnya saat ini, mereka berada di beberapa anak tangga terakhir langkah mereka mantap dan berat, dan mereka tidak lagi ringan dan anggun seperti sebelumnya sebaliknya, mereka berkilauan dengan warna yang berbeda jelas bahwa mereka telah menyalurkan teknik mereka ke tingkat tertentu untuk memiliki penampilan seperti itu Zhang Fan menarik napas dalam-dalam dan tidak lagi menatap mereka dia melangkah maju langkah ini seperti semacam perpisahan cahaya merah di sekitar tubuhnya tiba-tiba meningkat dan gumpalan api menyala di tubuhnya itu berbeda dari panas murni sebelumnya itu disertai dengan panas yang membakar Zhang Fan telah bermain api sepanjang hidupnya mengapa dia takut akan hal ini namun, saat ia menyalurkan kekuatan sejatinya semua api langsung terserap ke dalam tubuhnya ia tidak hanya tidak terluka sama sekali ia bahkan mengubah api kembali menjadi cahaya merah dan menyatu dengan cahaya pelindungnya hanya karena di ahli dalam sihir api dia bisa bersikap santai kalau orang lain, mereka tidak akan bisa bersikap santai seperti itu di belakangnya, napas cuiren berangsur-angsur menjadi lebih keras seolah-olah dia adalah seekor lembutua yang tidak bisa diternakkan di sebelah kiri, gemuruh guntur tak kunjung berhenti cahaya ungu melesat ke langit meski mereka jauh, mereka masih bisa merasakan kekerasan itu dengan jelas itu gadis jangkung dari sekolah Sen Xiao tanpa perlu melihat, Zhang Fan secara alami tahu siapa yang menyebabkan keributan seperti itu gadis dari sekolah Sen Xiao yang tinggal bersama mereka ekspresi orang ini dingin sejak dia muncul hingga sekarang dia tidak melihat siapapun, bahkan sekalipun seolah-olah dia tidak peduli dengan siapapun meskipun dia belum pernah bertarung dengannya juga belum pernah mendengar tentangnya Zhang Fan dapat memahami secara garis besar kultivasinya dari pengalaman pribadinya dengan nenek Tong dan pemahamannya tentang pedang ungu kecil sangat kuat, tapi tidak cukup merasakan perasaan destruktif dan kekerasan di udara Zhang Fan diam-diam mengevaluasi kekuatannya jika seseorang tidak dapat memahami makna kehidupan dalam teknik petir malam ilahi jalan hidup dan mati tidak akan lengkap itu seperti melihat macan tutul melalui sebuah tabung meskipun seseorang dapat membayangkan penampilan macan tutul itu bukanlah macan tutul sungguhan setelah menyadari bahwa dia tidak akan menjadi ancaman besar baginya Zhang Fan tidak terlalu memperhatikannya pada saat ini, dari sebelah kanannya terdengar teriakan lembut yang terdengar seperti seorang gadis iblis yang sedang menari itu adalah si Ruo yang menggunakan teknik iblis surgawi di kejauhan, seperti suara ayam jantan atau burung phoenix terdengar suara aneh yang sangat aneh itu adalah tiga kehidupan phoenix jahat milik Feng Kuangge orang-orang ini berada di puncak tahap pembentukan yayasan para ahli terbaik dari generasi muda mereka baru mencapai tahap ini tetapi mereka telah menggunakan kemampuan mereka yang sebenarnya dari sini, dapat dilihat bahwa mereka yang telah mundur lebih awal adalah orang-orang yang bijaksana jika mereka adalah mereka bahkan tangga menuju surga akan seperti jurang bagaimana mereka bisa memasuki aula utama dan mendapatkan harta karun yang sebenarnya daripada itu, mereka lebih baik menyerah saja mengesampingkan semua pikiran yang mengganggu Zhang Fan mengedarkan Gritsun True Force di dalam tubuhnya tubuhnya memancarkan panas yang mencengangkan sedikit menekan panas tangga menuju surga dia sekali lagi mengangkat kakinya dan memanjat lebih tinggi setelah beberapa saat, dia berjalan sepuluh langkah lagi sepuluh langkah terakhir sudah ada di depannya pada saat ini, tiga Grandmaster Formasi Inti telah berada di aula untuk waktu yang lama pintu yang terbuka lebar itu masih dalam dan sunyi tanpa ada gerakan apapun itu seperti mulut raksasa yang menelan segalanya tanpa meninggalkan jejak dari apa yang telah dilihatnya di sepanjang jalan dia tahu bahwa mutiara roh api bukanlah sesuatu yang mudah diperoleh bahkan jika dia dekat dengan pavilion air dia mungkin tidak dapat memperoleh bulan namun ketika dia melihat bahwa mereka sudah sangat jauh di depan Zhang Fan tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah dalam hatinya pada posisinya saat ini seluruh tubuhnya terbakar dengan api yang mirip dengan titik kesempurnaan suhu dan jumlah api secara bertahap mencapai titik di mana ia tidak bisa lagi mengendalikannya dengan bebas sejumlah besar api mengelilingi tubuhnya dan untuk sesaat ia tampak seperti obor besar yang menyala kekuatan sejati matahari agung dalam tubuhnya mengalir hingga batas maksimal tepat saat dia hendak melangkah melewati 10 anak tangga yang tersisa dan memasuki aula utama dia mendengar beberapa kata yang datang dari belakangnya adik junior Zhang, tunggu tunggu patua Cui hmm Zhang Fan ragu-ragu sejenak namun dia tetap menghentikan langkahnya dan berbalik untuk melihat Cui Ren adik, mohon tunggu setelah beberapa saat, Cui Ren tiba di depannya terengah-engah di belakangnya ada bayangan kabur dan bayangan raksasa samar-samar terlihat dia tidak bisa melihat wujud aslinya hanya mulut raksasa yang seolah menutupi langit itu tak terlupakan Tauti Cui Ren tampaknya menggunakan kemampuan mistik Dharma Tauti untuk sampai di sini saat ini di antara mereka yang masih berada di Stairway to Heaven kultivasinya adalah yang terlemah jika tidak, dia mungkin tidak akan bisa mencapai anak tangga ke-99 mengabaikan tatapan Zhang Fan Cui Ren mengeluarkan paha sapi panggang raksasa dari kosmos saknya begitu dia selesai berbicara dia mulai mengunyahnya sekuat tenaga kamu masih simpan ini di kosmos sakmu Zhang Fan terdiam melihat perutnya yang besar seperti lubang tanpa dasar langsung melahap seluruh paha sapi Cui Ren tidak berhenti dia mengeluarkan ayam panggang, kaki babi dan benda-benda ajaib lainnya dan memasukkannya ke dalam mulutnya akhirnya, dia mengangkat kepala babi dan mengunyahnya meskipun dia makan banyak, kecepatannya cukup cepat dalam sekejap, setumpuk besar tulang telah menumpuk di tanah dengan satu tendangan, tulang-tulang ini meninggalkan perlindungannya dan langsung terbakar menjadi tumpukan besar abu kali ini dia menepuk perutnya yang sama sekali tidak terlihat buncit dan berkata dengan puas, 70% kenyang, enak sekali kemudian dia mengangkat kepalanya, menatap lurus ke mata Zhang Fan dan berkata dengan serius, adik muda, Tuan Cui punya permintaan 237 Adik Zhang, Pak Tua Cui punya sesuatu yang ingin ditanyakan padamu Cui Ren berkata dengan serius wajahnya yang bulat masih penuh noda minyak dan sedikit berkedut seolah-olah dia berusaha keras untuk tersenyum namun, entah mengapa perasaan yang sangat serius tersampaikan Saudara Cui, silakan bicara Zhang Fan menganggup dan juga menjadi serius Cui Tua kehilangan ayahnya saat dia masih muda dan hanya memiliki seorang adik perempuan yang bisa diandalkan Cui Ren mendonga ke ujung 99 anak tangga dan berkata dengan nada samar Hmm, Zhang Fan sedikit mengernyit baru kemudian dia menyadari bahwa dia benar-benar tidak tahu banyak tentang orang-orang di sekte yang sama Cui Ren sudah menjadi orang yang bisa diajak bergaul tetapi dia tidak pernah tahu bahwa dia memiliki seorang adik perempuan adik perempuan Cui Tua bernama Cui Ying Ying dia tidak cantik, tetapi aku sangat merindukannya setelah tidak melihatnya selama sehari aku sungguh merindukannya Cui Ren mengangkat kepalanya yang gemuk tinggi-tinggi dan mendesah dia terdiam cukup lama seseorang yang tadinya tidak peduli, seolah-olah selama ada makanan ia akan bahagia seumur hidupnya tiba-tiba membuat gerakan sentimental seperti itu gerakan itu sangat bersimpati sesaat, gambaran seorang lelaki tua dengan rambut putih di kepalanya muncul di benaknya beban hidup yang berat membuat pinggangnya bungkuk tetapi tidak mampu menghapus senyum di wajahnya kakek Zhang Fan terdiam pikirannya melayang entah kemana tiba-tiba dia ingin berbalik dan pergi lalu muncul di hadapan kakeknya adik Zhang Cui Ren tiba-tiba berkata sambil menatap lurus ke mata Zhang Fan dia mengucapkan kata demi kata jika suatu hari, adik perempuanku yang malang datang ke pintu adik muda untuk meminta-minta berikanlah dia mulut yang hangat saat dia berkata demikian sebuah mutiara penahan citra muncul di telapak tangannya yang besar dan dia menyerahkannya kepada Zhang Fan sambil mengulurkan tangan untuk mengambilnya Zhang Fan ingin tersenyum saat ini, dia masih memikirkan masalah makanan hangat, apa maksudnya? namun, karena suatu alasan senyum di wajahnya membeku dan dia tidak dapat melepaskannya silakan setelah mengatakan itu, Cui Ren berbalik dalam sekejap, suara gemurus ekor tauti menyapu sekelilingnya berubah menjadi angin hitam yang membungkus tubuhnya yang gemuk dia melangkah dan menaiki tangga unggungnya yang lebar bergoyang maju mundur tanpa terasa memancarkan semacam perasaan heroik dan menggugah Zhang Fan menggenggam manik perekam bayangan erat-erat dan mengerutkan kening kata-katanya penuh dengan ketidakberuntungan apakah ini Cui Ren yang berhati-hati dan optimis? apa yang sebenarnya terjadi? setelah berpikir cukup lama, dia masih belum menemukan jawabannya dia mendesah dalam hati dan mengirimkan indra ilahinya ke mutiara penahan bayangan suatu gambaran, bagaikan lukisan, terbentang perlahan-lahan gadis kecil itu berusia 14 atau 15 tahun seperti yang dikatakan Cui Ren, dia tidak terlalu cantik, juga tidak anggun sebaliknya, dia memiliki sedikit lemak bayi di bawah sinar matahari yang cerah dan indah, senyumnya seperti bunga auranya yang lucu dan ceria tidak perlu dijelaskan dengan kata-kata tempat yang dia kunjungi sangat familiar mirip seperti gerbang gunung sekte karakteristik Dharma Cui Yingying ini pasti juga murid sekte karakteristik Dharma setelah menyaksikannya, Zhang Fan diam-diam menyimpan mutiara penahan bayangan dan melihat ke puncak tangga surga tanpa peringatan apapun, api di tubuhnya tiba-tiba menyala dengan ganas dan melesat ke langit seperti kebakaran hutan di tengah angin kencang api menyebar ke seluruh langit dan badai yang berkobar meledak di sepanjang tangga setelah ini, Zhang Fan tiba-tiba tidak ingin menunda lebih lama lagi dia tidak peduli tentang menghemat energi spiritual dan kekuatan sejati matahari agung langsung meledak keluar dari tubuhnya di bawah kekuatan penuh kekuatan sejati matahari agungnya dia langsung mengabaikan suhu tinggi dan kobaran api di tangga selangkah demi selangkah, dia tidak berhenti sama sekali hanya dalam beberapa saat, dia sudah melewati Cui Ren setelah beberapa saat, dia melangkah keluar dan meninggalkan area tangga surga begitu dia pergi, tanpa tekanan tak kasat mata di tangga api di sekitar tubuh Zhang Fan tiba-tiba membumbung setinggi puluhan kaki seolah-olah dinyalakan oleh angin api itu melolong dengan ganas dan suara ledakan tiba-tiba terdengar mengambil nafas dalam-dalam, dia menekan kekuatan spiritual yang gelisah di tubuhnya dan dengan cepat menahan api itu pada saat ini, Zhang Fan menoleh ke belakang dan melihat Cui Ren sudah berjalan di beberapa anak tangga terakhir kemanapun dia lewat, ada sejumlah besar air yang langsung menguap dan menghilang di kiri dan kanannya, Guntur bergemuruh, kilat menyambar, tawa menawan dan kicauan burung yang berisik terdengar Si Ruo, Feng Kuangge, dan gadis jangkung dari sekolah Sen Xiao masih berjuang di tangga surga Setelah merenung sejenak, Zhang Fan tidak tinggal diam dan menunggu Sebaliknya, dia mengangkat kepalanya dan membusungkan dadanya saat melangkah ke pintu yang terbuka di depannya Di ujung tangga surga terdapat aola yang megah Pintunya terbuka lebar, seperti mulut yang dalam dan gelap yang menelan segalanya Zhang Fan tidak merasa takut saat dia berjalan masuk dengan tenang Di balik pintu itu ada lorong yang sepertinya terbuat dari batu-batu tebal dan berat Begitu mereka masuk, perasaan dingin dan mendalam langsung muncul di dalam diri mereka Perasaan ini hanya berlangsung sesaat sebelum dia merasa seolah-olah sedang berdiri di samping oven saat gelombang panas menyerbu ke arahnya Satu dingin dan satu panas, satu diam dan satu bergerak Ia merasa seolah-olah telah melewati semacam penghalang Pada saat yang sama, suara senjata tajam bersiul di udara Gemuruh benda-benda berat jatuh, batu-batu besar pecah, dan batu-batu berhamburan Segala macam suara aneh memasuki telinganya Seolah-olah ia telah melangkah ke medan perang yang intens dari hutan yang sunyi Tempat ini memang medan perang Tepat saat dia melewati penghalang aneh itu Zhang Fan merasakan hembusan angin kencang bertiup ke wajahnya dan rasa sakit yang menyengat Seolah-olah dia sedang disayat oleh pisau kecil Hembusan anginnya saja sudah begitu kencang Sehingga bisa dibayangkan betapa dahsyatnya pertempuran di medan perang Sambil mendongak, ia melihat empat sosok bergerak maju mundur Suara udara meledak tanpa henti Kemanapun sosok-sosok itu lewat Petak-petak besar ubin dan dinding akan pecah dan berhamburan ke segala arah Seperti hujan deras yang menutupi seluruh aula Di aula yang begitu besar, tidak ada dekorasi tambahan Satu-satunya hal yang menonjol adalah keempat dinding dan ubin Yang semuanya terbuat dari kristal merah menyala Dengan sekali pandang, orang dapat mengetahui bahwa semuanya terkondensasi dari sumber ki atribut api Dan semuanya sangat keras, jauh lebih kuat dari batu kapur biasa Namun, sejauh mata memandang, keadaannya kacau balau Dan hampir tidak ada orang yang utuh Jelas, mereka telah melalui pertempuran sengit Kalau tidak, mereka tidak akan ada di sini Tepat pada saat ini Sebuah ledakan yang terdengar seperti guntur musim semi bergema di aula Mengguncang seluruh aula Pada saat yang sama Keempat sosok itu tiba-tiba terpisah dan saling berhadapan dari jauh Sebelum Zhang Fan bisa menilai mereka dengan cermat Suara tawa aneh bergema di aula Tawa aneh ini terdengar samar-samar Terkadang laki-laki Terkadang perempuan Terkadang tua Terkadang muda Terkadang lembut di satu saat Lalu tajam di saat berikutnya Jelas dan serak bergema Dalam dan sembrono di saat berikutnya Kedengarannya sangat aneh Dan menyebabkan bulu kuduk meremang begitu memasuki telinga Cek cek Satu lagi datang Begitu kalimat ini diucapkan Suaranya tiba-tiba menjadi serius Seolah-olah itu diucapkan oleh seorang lelaki tua Suaranya penuh kesedihan Zhang Fan memfokuskan pandangannya Dan melihat Chen Su Yin yang eksentrik Dan lelaki tua keriput dari sekte 100 pengobatan membentuk lingkaran samar Mengelilingi sosok merah menyala Sosok merah menyala ini adalah Pemilik suara aneh tadi Tatapan dari tiga grandmaster Formasi inti hanya melewati Zhang Fan Dan kemudian terfokus pada Sosok merah menyala Jelas Ini adalah musuh terbesar mereka Ling Zuzi Sebaiknya kau menyerah Mungkin aku masih bisa meninggalkan Secercah kesadaran spiritual Jika tidak Orang yang berbicara adalah Grandmaster Chen Su Dari sekte karakteristik Dharma Sebuah harta ajaib berbentuk Jarum tajam telah muncul di tangannya Dan saat menelan dan memuntahkan cahaya dingin Harta ajaib itu mengeluarkan Siulan yang menusuk Ling Zuzi Tatapan Zhang Fan langsung tertuju Pada sosok merah menyala itu Jelas Sosok itu adalah pemilik tempat ini Kesadaran spiritual yang lahir Dari mutiara spiritual Cek 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 Menyerah Hanya bertiga saja Begitu Chen Su selesai berbicara Sosok merah menyala di tengah bergetar Seolah-olah mendengar sesuatu yang aneh Suara aneh itu Sekali lagi bergema di aula utama Saat suara itu menyebar Sosok Ling Zuzi tiba-tiba membeku Seolah-olah tirai air telah mengalir turun Dari atas kepalanya Menyapu semua kemegahannya dan memperlihatkan wujud aslinya Ini Begitu mereka melihatnya Ekspresi ketiga Grandmaster Formasi Inti dan Zhang Fan semuanya berubah drastis Seolah-olah mereka telah melihat sesuatu yang mengerikan Situasi di depan mereka memang dapat digambarkan sebagai sesuatu yang mengerikan Pada saat ini Ling Zuzi telah berubah menjadi manusia Tubuhnya ditutupi jubah merah menyala Hanya memperlihatkan kepalanya Yang kosong seolah-olah tidak ada apa-apa di baliknya Ujung jubah itu terseret di tanah Dan setiap kali bergerak Kakinya tidak menyentuh tanah Berkibar seperti hantu Tiga Grandmaster Formasi Inti dan Zhang Fan semuanya adalah orang-orang yang telah mengalami banyak hal Jika hanya itu Tentu saja tidak akan menarik reaksi seperti itu dari mereka Yang benar-benar mengejutkan mereka adalah wajah Ling Zuzi Ketika mengeluarkan suara wanita yang jelas dan merdu Wajahnya berubah Tetapi dia adalah seorang wanita muda yang menawan dan anggun di masa mudanya Ketika suaranya serak dan menusuk telinga Dia berubah menjadi seorang pria tua yang keriput Ketika suaranya dalam Dia berubah menjadi seorang sarjana setengah bayah yang tampan Dan ketika suaranya sembrono Dia berubah menjadi seorang pria muda yang flamboyan Ada berbagai macam perubahan Hanya dalam beberapa kalimat pendek Setiap kata dan baris Jumlah wajah yang sama tampaknya tersembunyi di balik jubah Dan dapat diganti kapan saja Hanya di akhir setiap kalimat dan saat tidak mengucapkan sepatah kata pun Wajah Ling Zuzi tampak terpaku Itu adalah gambaran seorang lelaki tua Dengan muka penuh kerutan dalam Seperti tanah kering yang retak inci demi inci Sudut mulutnya melengkung ke bawah Dan alisnya berkerut rapat Ujung alisnya mengerut Dan alisnya yang panjang terkulai Bahkan matanya jelas dipenuhi dengan kesengsaraan Dia tampak seperti orang tua yang menyedihkan yang akan selamanya dihantui oleh penderitaan yang tak terlukiskan dan tidak dapat dibebaskan Taois Pertapa Hampir pada saat yang sama, tiga grandmaster formasi inti berseru Bahkan lelaki tua keriput dari sekte 100 obat, yang ekspresinya tidak berubah selama 10.000 tahun, mengungkapkan ekspresi terkejut dan serius Taois Pertapa Mungkinkah Jantung Zhang Fan berdebar kencang Dia kira-kira menebak mengapa mereka bertiga bereaksi seperti itu Wajah dan suara sebelumnya jelas sama dengan budak pedang burung aneh yang pernah dilihatnya di Jalan Buntu Empat Elemen Mereka adalah, koleksi, Ling Zusi Dan mereka berada pada level yang lebih tinggi Di antara mereka, lelaki tua dengan wajah masam itu jelas diperlakukan berbeda Seolah-olah dia sangat dicintai oleh Ling Zusi Itu hanyalah harta karun spiritual, jadi bagaimana ia bisa tahu apakah seorang manusia itu cantik atau jelek Ia pasti memilih orang ini karena kekuatannya Dalam puluhan ribu tahun terakhir, hanya ada satu orang dengan kultivasi tertinggi yang jatuh di sini Monster tua jiwa baru dari sekte api menyala Jika bukan karena ahli tingkat tinggi seperti itu, penampilan dan karakteristiknya tidak akan diturunkan dan diingat oleh Chen Su dan dua orang lainnya Saat itu, monster tua jiwa baru lahir yang telah jatuh untuk menghancurkan indra spiritual mutiara roh api juga dipenjara olehnya Bagaimana Ling Zusi bisa begitu cakap? 238 Menahan jiwa seorang kultivator jiwa baru lahir Ling Zusi benar-benar memiliki kemampuan seperti itu Mustahil Setelah keterkejutan itu, semua orang secara bersamaan mengambil suatu kesimpulan dalam hati mereka Jika benar-benar sekuat itu, mereka tidak akan mampu melawannya secara langsung Bahkan jika mereka datang ke sini, mereka akan terinjak-injak sampai mati dari jauh Perbedaan antara tahap Naschen Sol dan tahap Core Formation bagaikan jarak antara langit dan bumi Bagaimana bisa begitu mudah untuk menyeberanginya? Ekspresi dari tiga Grandmaster Formasi Inti menjadi tenang Keraguan dari beberapa saat yang lalu menghilang, dan tatapan mereka ke arah Ling Zusi dipenuhi dengan tekat Pada saat itu, suara langkah kaki terdengar Ekspresi Zhang Fan berubah Dia menoleh ke belakang dan melihat Si Ruo, Feng Kuangge, Chuiren, dan gadis jangkung dari sekolah Sen Xiao masuk dalam barisan Mereka semua sangat berpengalaman Hampir pada saat yang sama mereka masuk, mereka berpencar dan tidak berkerumun bersama Jumlah orang semakin banyak Suara aneh Ling Zusi terdengar lagi Wajahnya terus berubah saat melihat sekeliling Di tengah tawanya yang aneh, makna di matanya membuat hati orang-orang bergetar Seolah-olah sedang melihat makanan lesat Ini adalah pertama kalinya mereka mendengar suaranya dan melihat wajahnya Si Ruo dan yang lainnya tidak dapat menahan ekspresi terkejut Kemudian, kalian semua tetap di sini Kalimat terakhir terdengar sangat kuno Jelas bahwa itu adalah jiwa dari Ku Tao Namun, tidak ada yang sempat memperhatikannya Hampir bersamaan dengan saat dia selesai berbicara, Ling Zusi melambaikan jubahnya Empat garis api melayang dari tanah entah dari mana Garis-garis itu seperti ular api yang melesat keluar dengan suara mendesing Kempat garis api itu tampak tipis dan lemah Seolah-olah dapat dipadamkan hanya dengan sedikit angin Namun, ketika mereka muncul di tanah yang berantakan Hati semua orang bergetar pada saat yang sama, tidak berani ceroboh Kemanapun ular api itu lewat, tidak peduli seberapa begelombang tanahnya Mereka melewatinya dalam garis lurus Seolah-olah mereka tidak merasakan halangan apapun Bor tanah kristal api yang keras itu seperti tahu Hanya lubang hitam linier yang tertinggal Karena tanahnya tidak rata, ular api itu juga samar-samar terlihat Membuat orang-orang semakin waspada Seolah-olah mereka bisa melompat keluar dari tanah kapan saja Dan memberikan pukulan yang mematikan Butuh waktu lama untuk menjelaskannya Tetapi itu hanya terjadi dalam sekejap Kecepatan ular api itu begitu cepat Sehingga pada saat semua orang melihat wujud aslinya Ular itu sudah mendekati mereka Hanya ada empat ular api Dan hanya empat orang yang diserang Ada tiga Grandmaster Formasi Inti Tetapi yang terakhir adalah Zhang Fan Ini salah bayi iblis lagi Namun, sekarang Zhang Fan bahkan tidak punya waktu untuk tersenyum pahit Dia buru-buru berkonsentrasi dan bersiap untuk menghadapinya Hem Melihat aura ular api itu tertahan Seolah-olah tidak berbahaya Dan tidak dapat dihalangi Rasa keakraban yang tak terlukiskan tiba-tiba muncul di hatinya Kemudian, sebuah nama tiba-tiba muncul di hatinya Namong Wuang Saat itu, ketika Namong Wuang berhadapan dengan Jinju Bukankah dia juga menggunakan ular api seperti ini? Ular api itu terlalu cepat Jika dia hanya menghindarinya Dia mungkin tidak akan bisa lolos dari serangan keduanya Dalam sekejap, dia mengambil keputusan Kekuatan spiritual yang telah dia sirkulasikan Sejak dia memasuki tempat ini langsung meningkat ke puncaknya Pada saat yang sama Wujud Dharma Gagak Emas Berkaki Tiga Tiba-tiba muncul dengan kedua sayapnya membentang di langit Ketiga Grandmaster dari alam Formasi Inti Sama sekali tidak mudah untuk dihadapi Mereka lebih tahu daripada Zhang Fan Betapa mengerikannya ular api yang tampaknya kurus dan lemah ini Faktanya, ini adalah kekuatan sumber api yang telah dipadatkan hingga ekstrim Dan hanya mereka yang memiliki kemampuan untuk mengendalikannya Hingga detail terkecil yang dapat menggunakannya Dalam sekejap, ketika ular api menyerang Mereka pun membalasnya secara bersamaan Lelaki tua keriput dari sekte 100 obat itu tiba-tiba melambaikan tangannya Area di depannya ditutupi dengan sekop obat hijau Seolah-olah sekop yang tak terhitung jumlahnya telah diayunkan dalam sekejap Bayangan hijau ini tidak seragam Sebaliknya, setiap sekop tampak mengikuti lintasan khusus dan diayunkan pada sudut yang unik Rumit namun jelas, dan ada irama yang unik di dalamnya Mereka bersatu dan saling tumpang tin dibagaikan bola hijau raksasa Menghadap ular api yang tiba-tiba muncul dari dalam tanah Meski ular api itu cepat, reaksi lelaki tua keriput itu pun tidak lambat Tepat saat ular api menerkam bola hijau dan langsung melahapnya dalam api yang mengerikan Situasi dalam bola bayangan itu berubah lagi Sebuah titik hitam kecil langsung muncul di tengah bola Hampir pada saat yang sama ia muncul, ia dengan cepat meluas dari dalam keluar Dalam sekejap, ia menelan seluruh bola Kemudian, ia tidak puas Semua api yang menyala di luar dan ular api yang terus bergerak maju Semuanya diserap ke dalam bola Kemudian, seolah-olah mereka langsung hancur dan musnah Tidak ada jejak mereka Kekuatan kehancuran Begitu kejadian itu terjadi, kata-kata itu muncul dalam pikiran Semua orang yang hadir yang memiliki mata tajam Kalau dipikir-pikir, inilah kekuatan sebenarnya dari harta ajaib berbentuk sekop obat Dan juga alasan mengapa Chen Su begitu waspada terhadapnya Ini sebenarnya kesalahpahaman Ketika semua orang melihat harta ajaib berbentuk sekop obat Mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa itu adalah harta karun berunsur kayu Namun, mereka tidak tahu bahwa sekop obat adalah masalah kehancuran Itu bukan sesuatu yang dapat dijelaskan oleh kekuatan kehidupan Kekuatan penghancur yang dihasilkan oleh gelombang harta karun ajaib Berbentuk sekop berubah menjadi lubang hitam yang melayang di udara Hanya ketika ular api yang ramping dan panjang itu benar-benar tenggelam Tampaknya ia tidak dapat bertahan lebih lama lagi Ia kabur dan kemudian menghilang seperti gelembung Pada saat inilah monster tua Yin Yang dan Chen Su akhirnya bereaksi Cermin tembaga seukuran telapak tangan tiba-tiba terbang keluar dari mulut Yin yang eksentrik Dia segera berbalik dan menembakkan dua sinar cahaya Di satu sisi, cahaya dingin itu sebening dan setenang cahaya bulan Begitu bersinar, area es yang luas langsung mengembun di bawah cahaya dingin itu Sasaran utamanya, ular api, langsung terbungkus dalam lapisan sisik es yang dingin Untuk sesaat, suara retakan dan pembekuan bisa terdengar tanpa henti Di sisi lain, cahaya merah itu sama ganasnya dengan matahari Cahaya itu menyebar, dan dalam sekejap, seluruh ular api itu diselimuti cahaya Awalnya, tidak peduli seberapa tinggi suhunya, itu hanya akan memberikan energi bagi ular api Namun, cahaya merah dari cermin tembaga berbeda Begitu cahaya itu menyinari ular api, percikan api beterbangan dan mengikuti cahaya merah ke cermin tembaga Semakin banyak percikan api beterbangan, semakin cepat dan semakin cepat Dalam waktu kurang dari tiga tarikan napas, seluruh ular api ditelan oleh cermin tembaga Saat itu, semua orang di aula tiba-tiba merasakan hawa dingin di sekujur tubuh mereka Seolah-olah mereka langsung berada di musim hujan musim semi Perasaan dingin dan lembab muncul tanpa alasan Kemudian, sejumlah besar cahaya dingin turun seperti hujan buah plum, menutupi seluruh aula Chen Su Di antara mereka bertiga, dialah satu-satunya yang bereaksi paling aktif Dia tidak bertahan seperti lelaki tua keriput dan yin yang eksentrik Jarum perak di tangannya menyala, dan tubuhnya berubah menjadi gerimis dan menghilang Pada saat yang sama, ular api itu menerkam kehampaan, dan dia langsung menerkam ke arah Ling Zuzi Tepat saat hujan itu akan mencapainya, gerimis yang tampak lembut itu tiba-tiba berubah Sedikit demi sedikit, berubah menjadi jarum-jarum perak tajam, dan suara silan memenuhi langit Ling Zuzi tidak berniat menghindar Dia melambaikan jubahnya lagi, memperlihatkan bercak merah menyala di dalamnya Pada saat yang sama, bercak api besar tiba-tiba muncul dan berhadapan dengan jarum perak yang memenuhi langit Saat api dan jarum perak bersentuhan, mereka tiba-tiba bergoyang seperti riak air Mereka tiba-tiba mengembun, dan dalam sekejap, mereka menyilaukan Seolah-olah air telah berubah menjadi es, dan semua api mengembun menjadi dinding kristal api berwarna merah menyala Ledakan Ledakan keras terdengar saat keduanya bertabrakan Untuk sesaat, langit dipenuhi dengan pecahan kristal api yang berkilau dan tembus cahaya, seolah-olah sedang turun hujan Langit tampak sangat indah dan berkabut Di bawah efek cahaya dan bayangan yang sangat indah, cahaya kristal berkedip-kedip seperti air, dan sosok censu muncul Wajahnya penuh dengan keseriusan Serangan sebelumnya, dengan bantuan harta ajaib, hanya nyaris menembus metode pihak lain dalam memadatkan kristal api Dan sudah tidak ada lagi kekuatannya, apalagi sampai melukai tubuh pihak lain Kalau saja tidak karena ada orang lain yang hadir, dan dia tidak bertarung sendirian, hasil serangan ini sudah cukup untuk membuatnya mundur Tepat saat ketiga Grandmaster Formasi Inti selesai menyerang dan bertahan, dua suara gemuruh keras yang berurutan tiba-tiba bergema di Aula Salah satunya secara alami disebabkan oleh ular api yang dihindari censu dan mengenai dinding kristal api Aula Ada pun suara lainnya Di bawah tatapan semua orang, sudut Aula tiba-tiba menjadi kabur, dan burung gagak berkokok Dengan satu putaran, Zhang Fan muncul Ini bukan pertama kalinya dia memamerkan api pelele gagak emas, tetapi kali ini, menarik perhatian semua orang Meskipun ular api itu bergerak di tanah, bahkan seorang Grandmaster Formasi Inti tidak akan dapat menghindarinya dengan mudah Satu-satunya yang berhasil menghindarinya adalah censu, yang harus mengandalkan kekuatan magis dari harta karun ajaibnya untuk menghindarinya Zhang Fan adalah satu-satunya yang menghindari serangan ini dengan menggunakan harta ajaibnya Biasanya, dengan kecepatan api lele golden crow, hal ini seharusnya tidak mungkin dilakukan Tapi di mana tempat ini? Tanah api Kepadatan sumber api di sini adalah sesuatu yang belum pernah dilihatnya sebelumnya Dapat dikatakan bahwa seluruh ruang dipenuhi dengan esensi api Menampilkan api melting milik golden crow di sini seperti ikan di dalam air Entah itu keanehannya atau kecepatannya, ia berada pada puncak yang belum pernah terjadi sebelumnya Karena dia dapat menghindari ular api secepat kilat, maka meskipun seorang Grandmaster Formasi Inti menyerangnya, dia tidak akan dapat melakukan apapun padanya Karena itulah ekspresi semua orang berubah Teknik yang hebat sekali, Saudara Chen, sekte aspekmu memiliki penerus Si aneh Yin yang terkekeh dan berkata dengan nada aneh Huff Chen Su mendengus dingin dan tidak menjawab Namun, kilatan dingin melintas di matanya Mengenai apa yang sedang dipikirkannya, mustahil bagi orang luar untuk mengetahuinya Zhang Fan lolos dari api leleh gagak emas Seolah tidak menyadari tatapan kaget semua orang, dia berbalik untuk melihat lubang di dinding kristal api dan mengerutkan kening Saat itu, mendengar perkataan Yin Yang, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah suara itu Dia melihat Yin Yang menyeka permukaan cermin dengan senyum bangga di wajahnya Dengan jentikan telapak tangannya, cermin perunggu itu menghilang Cermin perunggu ini langsung menarik perhatiannya Itulah harta karun guruku, cermin Yin Yang Yin, dingin, kematian Yang, api, kehidupan Tiba-tiba terdengar suara lembut dari kejauhan Zhang Fan menoleh dan melihat mata Si Ruo bergerak cepat Nada suaranya tenang, dan cara dia memandang Freak Yin yang tampak rumit 239 Cermin Yin Yang Zhang Fan mengangguk sambil berpikir Dia tidak terkejut dengan reaksi Si Ruo Di dunia kultifator, meskipun kurangnya sumber daya menyebabkan kekejaman kekuatan dan keuntungan Hubungan antara guru dan murid masih sangat baik Meskipun umur para kultifator tidak sepanjang umur monster, namun jauh lebih panjang daripada manusia biasa Hal ini membuat hubungan darah sulit bertahan lama Di sisi lain, hubungan antara guru dan murid dapat berlangsung selama ratusan tahun Seringkali membentuk hubungan yang mirip dengan hubungan antara ayah dan anak Hubungan antara Han Hao dan Zhang Fan serupa Disitulah Si Ruo merasa bingung Meskipun sekte iblis itu kejam, hubungan antara guru dan murid tidak bisa diabaikan Dia tidak ingin mengetahui kebenaran bahwa guru yang dia hormati adalah salah satu pelaku yang menyakitinya Emosi yang rumit seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa dipahami oleh orang luar seperti dia Oleh karena itu, dia segera menyingkirkan pikiran itu dari benaknya Perhatiannya sepenuhnya terfokus pada cermin yin yang yang telah menghilang Itu adalah artefak yang tidak ada hubungannya dengan dirinya Namun, dari penggunaan yin yang eksentrik, Zhang Fan dapat melihat sesuatu Selama ini, dia terlalu berpikiran sempit dalam menggunakan cermin matahari agung Atau lebih tepatnya, mutiara naga api sembilan Harta karun langka ini sama sekali tidak kalah dengan artefak Mungkin terbuat dari bahan yang lebih baik Tetapi hanya digunakan sebagai sumber energi api primordial yang tak ada habisnya Itu sedikit sia-sia Penggunaan cermin yin yang oleh yin yang eksentrik sangat mencerahkan baginya Tepat saat dia berpikir, situasinya berubah lagi Sebelumnya, selain Zhang Fan yang menerima perlakuan yang sama sebagai Grandmaster Formasi Inti Siruo dan yang lainnya telah diabaikan oleh Ling Xu Xi Dapat dikatakan bahwa mereka mendapatkan yang mudah Tetapi kali ini, tidak akan semudah itu Aku tidak bisa membiarkan kalian, anak-anak, bermalas-malasan Ayo bermain dengan bayi kecilku Keke Di tengah tawa aneh yang membuat bulu kuduk berdiri, jubah Ling Xu Xi berkibar Beberapa bola api terbang keluar dan mendarat tidak jauh dari Zhang Fan, Siruo, dan yang lainnya seperti bunga yang disebarkan oleh bidadari Boom! Seolah-olah minyak telah dituangkan ke api unggun Dalam sepersekian detik, api ini tiba-tiba membengkak dan membumbung tinggi ke langit Segera setelah itu, mereka mengembun dan berubah menjadi bayangan api Saat bayangan api ini muncul, seluruh aulah tiba-tiba dipenuhi dengan api yang tak berujung Suhu api ini begitu tinggi sehingga jauh melampaui level yang pernah ditunjukkan sebelumnya Bahkan lantai dan dinding kristal api perlahan meleleh, berubah kembali menjadi api untuk bergabung dengan pembakaran yang mengerikan Di tengah lautan api, tubuh Ling Xu Xi berputar dan berubah menjadi bayangan api berwarna putih kemasan Dia langsung menyerang dan menyeret tiga Grandmaster Formasi Inti ke dalam pertempuran Untuk sesaat, suara kobaran api yang meledak, angin menderu, tawa aneh Ling Xu Xi, dan teriakan keras para Grandmaster memenuhi aulah Namun, Zhang Fan dan yang lainnya tidak sempat memperhatikan situasi pertempuran mereka Begitu bayangan api muncul, mereka menerkam mereka dengan kecepatan yang sangat cepat Hah! Yang lain tidak jelas tentang situasinya, tetapi ada dua bayangan berapi di depan Zhang Fan Gerakan mereka tidak seperti api tanpa kecerdasan Saat mereka maju dan mundur, ada beberapa aturan Gelombang api yang dikeluarkan oleh telapak tangan mereka juga dipenuhi dengan kekuatan spiritual yang berbeda Seolah-olah mereka akan menggunakan semacam kemampuan mistis Setelah muncul beberapa saat, mereka juga berubah dari bentuk humanoid yang kabur menjadi wajah yang jelas Yang satu tampak lembut dan muda seperti gadis muda, sedangkan yang satu lagi adalah pria parubaya yang kurus kering Tepat saat dia melihat wajah mereka, Zhang Fan tercengang Wajah yang familiar Sepertinya aku pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya Pada awalnya, Zhang Fan merasa wajah-wajah ini tidak asing Dia langsung bereaksi Bukankah dua wajah di depannya adalah wajah yang telah diubah Ling Suzi sebelumnya? Mereka seharusnya adalah para kultifator abadi yang telah gugur di sini 5000 tahun yang lalu Jiwa mereka telah terpenjara hingga sekarang Sekarang, mereka telah dipisahkan dan diubah menjadi kemampuan mistis yang ofensif Karena mereka dapat dikumpulkan secara pribadi oleh Ling Suzi dan tidak ditempatkan di jalan buntu empat elemen sebagai budak pedang Dapat dilihat bahwa tingkat kultifasi mereka tidak lemah saat mereka masih hidup Kemudian, fakta membuktikan bahwa pikiran Zhang Fan tidak salah Itu jelas merupakan kobaran api yang sama, tetapi di tangan dua bayangan api di depannya, itu berubah menjadi perasaan yang berbeda Angin musim semi berubah menjadi hujan dan membasahi segalanya tanpa suara Bayangan api di wajah wanita itu, baik itu api yang dilambaikan atau sosok yang menerkam dengan kecepatan yang sangat cepat, memiliki perasaan yang sangat lembut Seolah-olah itu adalah gerimis pertama di musim semi yang melahirkan semua makhluk hidup Itu juga seperti pemandu yang sabar, lembut dan teliti Gerakannya tidak seimbang, tidak menentu, dan dia tidak dapat saling memandang Api yang dipancarkan oleh lelaki setengah bayar yang sudah layu itu berbeda dengan api yang dipancarkan oleh wanita itu Api-api itu bergerak ke timur dan barat, ke kiri dan ke kanan, ke atas dan ke bawah, ke depan dan ke belakang, sehingga sulit untuk dipahami Hanya ada beberapa bola api, tetapi itu membuat orang-orang merasa bahwa mereka dikepung dan bingung harus berbuat apa Untuk dapat menambahkan pemahaman sendiri ke dalam kekerasan api dan mengubahnya menjadi keadaan khusus bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan oleh seorang kultifator pendirian yayasan Bahkan ketika mereka masih hidup, mereka tidak dapat melakukannya, apalagi ketika mereka sudah mati Begitu melihat konsep yang mereka tampilkan dalam nyala api sederhana, hati Zhang Fan langsung bergetar Dia tahu bahwa mereka pastilah Grandmaster Formasi Inti saat mereka masih hidup Itulah satu-satunya cara mereka dapat menggunakan pemahaman naluriah dalam jiwa mereka setelah mereka meninggal Bagaimana mungkin seorang Grandmaster Formasi Inti yang bermartabat tidak merasa sedih ketika ia jatuh ke dalam situasi seperti itu Jika ia meninggal di sini hari ini, ia pasti akan berakhir seperti ini Akan tetapi, dengan hanya dua bayangan api di depannya, dia bahkan tidak perlu memikirkannya Jika mereka menyerangnya bersama-sama di depannya, dia tentu akan mundur Dia bukan tandingan mereka Tapi sekarang, Zhang Fan tersenyum dingin, tangannya berubah menjadi bayangan, dan api berhamburan satu demi satu, memusnahkan bola api yang menyerangnya Kemudian, dia menggerakkan tubuhnya, siap mengambil inisiatif untuk menyerang dan membunuh mereka Hanya dengan sedikit kontak, dia sudah bisa melihat dua bayangan api itu Sebenarnya, mereka tidak berbeda dengan budak pedang yang dia lihat sebelumnya Satu-satunya perbedaan adalah kekuatan jiwa mereka lebih kuat, dan kekuatan api di sekitar mereka lebih besar Selama dia bisa menyebarkan api di tubuh mereka, mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk mereformasi tubuh mereka saat bayi iblis itu muncul Tepat saat tubuh Zhang Fan bergerak dan hendak melepaskan suatu teknik, ekspresinya tiba-tiba berubah Dia menoleh ke belakang Suara gemuruh yang terdengar seperti guntur surgawi yang menggelegar di antara awan terdengar dari kejauhan Diiringi oleh gemuruh guntur yang mengerikan ini, muncullah sosok ungu yang tinggi dan ramping Itu wanita jangkung dari sekolah Sen Xiao Ketika Zhang Fan berbalik, wanita itu sudah tidak jauh di depannya Dia mengulurkan lengannya dan menusuk dengan pedang tajam Dalam sekejap, kilat menyambar dan guntur bergemuruh Seolah-olah kekuatan guntur dan kilat yang tak berujung terkondensasi di ujung pedang dan meledak Pilar petir tebal berputar dan bergemuruh saat menuju langsung ke tubuh bagian atas Zhang Fan Momentumnya dahsyat dan tanpa sedikit pun keraguan Jika dia terkena, dia akan langsung berubah menjadi arang Ekspresi terkejut dan marah Zhang Fan menghilang dalam sekejap Dia tiba-tiba berbalik, meletakkan tangannya di depan dada, dan segera menyerang Begitu telapak tangan api yang berkilau dan cemerlang itu muncul Ia menyedot energi asal api di sekitarnya dan memadatkannya hingga ekstrim Ia memblokir pilar petir yang datang dan menutupnya Dalam sekejap, kilat dan percikan api beterbangan Bayangan pedang tajam dan telapak tangan pun menjadi kacau Pedang tajam itu diangkat tinggi dan sekali lagi dipegang oleh wanita jangkung itu Telapak tangan api raksasa itu retak inci demi inci Dan dengan cepat menyerap kekuatan api untuk memperbaiki dirinya sendiri Dengan satu pukulan, hasilnya ternyata seri Akan tetapi, wanita jangkung itu telah mengumpulkan kekuatan sepanjang jalan Dan dapat dikatakan bahwa dia telah menggunakan semua kekuatannya pada pedang ini Sementara Zhang Fan hanya bertarung dengan tergesa-gesa Dari sini, dapat dilihat perbedaan kekuatan di antara keduanya Jika waktu lain, wanita jangkung itu pasti akan mati, tetapi sekarang berbeda Masih ada beberapa variabel Variabel-variabel tersebut adalah dua bayangan api yang menerkam punggung Zhang Fan yang terbuka saat ini Situasi serangan penjepit pun terbentuk Haha! Meskipun dia sedikit terkejut karena serangannya tidak kena Dan dia juga terkejut dengan kultivasi Zhang Fan Tetapi melihat situasi ini, wanita jangkung itu tetap tertawa liar Zhang Fan, kau telah membunuh adikku Hari ini, kau harus membayarnya dengan nyawamu Sebelum suaranya jatuh, memanfaatkan serangan dua bayangan api itu Wanita jangkung itu melemparkan pedang panjang di tangannya dan memberi isyarat Di kehampaan, tiba-tiba guntur jatuh dan mengenai pedang panjang itu Setelah dihantam guntur ini, pedang panjang itu tiba-tiba menjerit dan melesat keluar lagi Menunjuk tepat ke dada Zhang Fan Pembalasan dendam, bayar dengan nyawamu Zhang Fan mengerutkan bibirnya, tetapi dia bahkan tidak repot-repot memikirkan siapa saudara perempuan wanita jangkung itu Bagaimanapun, itu tidak dapat dipisahkan dari beberapa orang yang tewas di tangannya di medan perang gunung Tianzu hari itu Aku, Zhang Fan, telah membunuh banyak orang dalam hidupku Jika semua orang ingin membalas dendam, berapa banyak nyawa yang harus kubayar? Mari kita lihat apa yang bisa kamu lakukan Di tengah gelak tawa wanita jangkung itu, menghadapi situasi serangan capit Wajah Zhang Fan tidak menunjukkan sedikitpun kepanikan, tetapi berkata dengan santai Dua bayangan api di belakangnya telah menyerang, tetapi dia tampaknya tidak merasakannya Dia hanya menyekat lapak tangannya di bagian belakang tas kian kun Mengeluarkan sebuah benda, dan meletakkannya di tangannya Ledakan Guntur musim semi meledak, gunturnya sangat dahsyat dan ganas Seolah-olah seluruh awan guntur telah meledak, langsung menghantam tanah, dan memusnahkan seluruh gunung Momentum yang demikian besarnya, jauh lebih besar dari besarnya serangan wanita jangkung sebelumnya Tiba-tiba membuat raut wajahnya berubah Dia sendiri adalah murid sekolah Sensiao, jadi dia tahu kekuatan petir langit seperti punggung tangannya Hanya dengan guntur yang mengerikan itu, dia tahu bahwa serangan berikutnya akan sangat dahsyat Pertanyaannya adalah, dari mana datangnya guntur itu, dan alat sihir macam apa yang dapat memiliki kekuatan seperti itu Dia akan segera mengetahui jawabannya, tetapi saat itu, dia takut tidak akan pernah mengetahuinya Guntur yang dahsyat itu berhenti dalam sekejap, seperti guntur alami Setelah guntur itu, hanya ada gemas samar, disertai kilatan cahaya listrik yang tidak dapat ditangkap oleh mata telanjang Cahaya listrik berwarna ungu, dengan suara, bang, tiba-tiba muncul dari telapak tangan Zhang Fan Kecepatannya mendekati kecepatan petir sungguhan Ini, bagaimana mungkin Wanita tinggi ramping itu tiba-tiba menjerit kaget ketika ekspresi tidak percaya muncul di wajahnya 240 Bagaimana ini mungkin Wanita jangkung itu menatap semua yang terjadi di depannya, wajahnya dipenuhi ketidakpercayaan Sekejap petir ungu melesat dari telapak tangan Zhang Fan dan bertabrakan langsung dengan pedang tajam yang diacungkan wanita jangkung itu Serangan ini bukan serangan balasan, tetapi serangan yang kuat untuk menindas yang lemah Itu adalah keuntungan yang luar biasa Hampir pada saat bersentuhan dengan petir ungu, pedang tajam yang diselimuti petir itu mengeluarkan teriakan sedih Tak lama kemudian, petir di badan pedang itu tampaknya telah bertemu musuh alaminya dan surut seperti air pasang, memperlihatkan badan pedang itu Tubuh pedang yang awalnya memancarkan cahaya dingin itu retak inci demi inci, seperti retakan di es Bentuk lengkapnya hanya bertahan sesaat sebelum runtuh menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya dan tersebar ke segala arah Satu serangan, pedang tajam itu menghancurkan, menggunakan serangan untuk menyerang, menggunakan titik terkuat untuk benar-benar menghentikan serangan lawan sejak awal Wanita jangkung itu tidak dapat mempercayai situasi di depannya Pedang harta karun yang selama ini diandalkannya untuk membunuh musuh yang tak terhitung jumlahnya Keberadaan senjata spiritual tingkat menengah, begitu mudah dihancurkan oleh lawan Bahkan tidak ada gerakan tambahan, itu hanya satu serangan Seketika setelah itu, ketidakpercayaan di wajahnya berubah menjadi keterkejutan yang mendalam Setelah menghancurkan pedang tajam itu, petir umu itu tidak menghentikan serangannya, tetapi sedikit mengembun, memperlihatkan wujud aslinya Karena itulah wanita jangkung itu sangat terkejut Itu adalah senjata spiritual berbentuk kerucut yang tampak seperti tanduk di kepala binatang buas Permukaannya ditutupi dengan petir umu dengan aura kehancuran, terutama di ujungnya Ada warna ungu yang sangat dalam dan murni, seperti jurang gelap yang menyedot semua cahaya Itu adalah semacam kondensasi yang sangat dahsyat Purple Lightning Owl yang diperoleh dari Nenek Tong telah memperlihatkan keunggulannya untuk pertama kalinya Dan lawannya sebenarnya adalah murid dari sekolah Sen Siau Ini tidak bisa dikatakan sebagai semacam ironi Penampilan pertama Purple Lightning Owl tentu tidak akan berakhir begitu saja Pada saat yang sama ketika ia mengembunkan bentuk aslinya, bayangan setinggi sepuluh kaki tiba-tiba muncul dari badan penusuk itu Tubuhnya seperti rusak, tinggi dan bugar Warna ungu tua dan gemuruh guntur berubah menjadi bulu halus yang menutupi seluruh tubuhnya Dimanapun keempat kakinya menyentuh tanah, petir menyambarnya, dan setiap kali ia melangkah, riak-riak lembut seperti air akan muncul Kelembutan ini hanya di permukaan Hanya dengan melihat tanah yang diam-diam berubah menjadi bubuk, orang bisa tahu betapa mengerikannya, kelembutan, ini Setiap kali dia melangkah, dia tidak hanya menyebabkan kerusakan besar pada tanah, tetapi hentakan kuat itu juga memberinya kecepatan yang mengerikan Binatang petir Tepat saat wanita jangkung itu berseru, dia melihat binatang petir jangkung itu menundukkan kepalanya sedikit Penusuk petir ungu di kepalanya menyala dan menghilang dalam sekejap Waktu antara menghilang dan muncul kembali hanya sekejap mata Mata wanita jangkung itu dipenuhi dengan keterkejutan Tepat saat dia akan bereaksi, dia merasakan penglihatannya kabur, dan gemuruh guntur memenuhi telinganya Kemudian, dia tidak tahu apa-apa Zhang Fan secara pribadi menyaksikan seluruh proses dari saat Purple Lightning All memicu esensi jiwa binatang guntur hingga saat ia melancarkan serangan mematikan Wanita jangkung dan ramping, yang merupakan seorang kultifator foundation establishment, telah tewas begitu saja Pertama, ah hujan, setiap, setiap-setiap dari mereka, setiap-setiap Guntur, itu, 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 itu Pada saat ini, sosok mengjulang tander bis akhirnya muncul di tempat wanita tinggi ramping tadi berdiri Dengan suara gemuruh, sosok binatang petir itu menghilang, hanya menyisakan penusuk petir ungu Dengan sekejap, ia terbang kembali ke sisi Zhang Fan Melihat serangan kuat ini, Zhang Fan tahu bahwa dia telah meremehkan kekuatan harta karun ini Tidak memiliki efek membantu kultifasi, juga tidak memiliki berbagai metode serangan Hanya memiliki daya mematikan yang paling langsung Justru karena inilah ia menonjol Serangan semacam itu bahkan dapat dikatakan telah melampaui kemampuan senjata spiritual Sungguh dahsyat Wanita jangkung itu terbunuh oleh Purple Lightning All, tetapi krisis Zhang Fan belum berakhir Karena keterlambatannya sebelumnya, dia kehilangan kesempatan terbaik untuk membunuh kedua Hokage tersebut Pada saat ini, serangan diam-diam atau tidak menentu mereka sudah mendekatinya Akan terlambat jika dia mencoba menghadapinya sekarang Jangan melihat metode serangan tunggal dari dua bayangan api ini, tampaknya tidak terlalu kuat Tetapi jika mereka benar-benar menyerang, kekuatan sumber api yang dahsyat akan meletus dan tidak akan mudah untuk ditanggung Zhang Fan juga tidak berniat menanggungnya Dia tidak panik, dia juga tidak berbalik, tetapi alisnya berkedut, dan sebuah cermin perunggu yang sederhana dan elegan tiba-tiba muncul di belakang kepalanya Cermin harta karun matahari yang agung Inilah kartu truf Zhang Fan, dan juga alasan mengapa dia berani mengabaikan serangan bayangan api dan menghadapi wanita jangkung itu terlebih dahulu Begitu cermin harta karun matahari agung muncul, terjadi riak-riak gelombang pada permukaan cermin Seketika itu juga, cermin itu memancarkan daya hisap yang mengerikan bagaikan pusaran air, menyedot seluruh sumber api di sekitarnya Dalam sekejap, bersamaan dengan munculnya cermin harta karun matahari agung, serangan dua bayangan api telah tiba Dengan suara teredam, api yang berkobar itu langsung berkobar Kempat telapak api itu tidak mengenai punggung Zhang Fan seperti yang mereka duga, tetapi dihalangi oleh cermin harta karun matahari besar yang bergerak di suatu titik Telapak tangan mereka menekan cermin, suara api yang meledak tak ada habisnya, tetapi tidak dapat ditarik keluar Wajah tanpa ekspresi dari kedua bayangan api itu akhirnya berubah untuk pertama kalinya Kengerian Mereka hampir tidak pernah memperlihatkan ekspresi manusia apapun sebelumnya, tetapi saat telapak tangan mereka menekan cermin harta karun matahari agung, ekspresi ngeri muncul di wajah mereka Ini tidak memerlukan kecerdasan spiritual, tidak perlu terjaga, itu hanya naluri kehidupan Sama seperti monster yin yang tua yang sebelumnya menyerap sumber api dari ular api melalui cermin yin yang, dalam sekejap, sejumlah besar titik cahaya seperti percikan menyambar keluar dari dua bayangan api, seperti batu yang terkikis oleh angin di padang pasir, dan terkikis dengan cepat Semua titik cahaya, seperti burung layang-layang muda yang terbang ke hutan, memasuki cermin harta karun matahari agung yang beriak Terlihat dengan mata telanjang, keempat telapak tangan di cermin itu perlahan menyusut, tetapi dalam sekejap, mereka sudah ramping seperti anak kecil Pada saat ini, Zhang Fan hanya berbalik dengan santai, menghadap kedua bayangan api, secercah senyum muncul di wajahnya Sebuah telapak tangan terentang, menekan tombol cermin-cermin harta karun matahari agung, mengaktifkan kekuatan spiritualnya, mutiara naga sembilan api langsung meletus dengan kekuatan terbesarnya Kedua bayangan api itu sepertinya tertarik oleh sesuatu, setelah mengeluarkan teriakan aneh dari lubuk jiwa mereka Seluruh tubuh mereka berubah menjadi dua bola api, sebenarnya berubah menjadi dua busur, langsung memasuki cermin harta karun matahari agung Airnya beriak, lapis demi lapis, seperti sikap malas binatang buah setelah makan kenyang Seperti ini, merasakan mutiara naga sembilan api bergetar seperti sedang bersorak di bawah naungan cermin harta karun matahari agung, Zhang Fan pun mengerti dalam hatinya Kalau bukan karena pencerahan yang diterimanya dari monster yin yang tua, dia masih akan menganggap harta karun ini sebagai sumber api yang tiada habisnya, melupakan kengeriannya yang sebenarnya Mutiara naga sembilan api dipadatkan dari esensi naga langit purba Selain sumber api yang tak terbatas, ia juga memiliki kemampuan mengerikan untuk menyerap dan menahan api, seperti naga langit yang menelan paus dengan raungan naga, mengurangi lautan yang tak terbatas Kemampuannya untuk melahap sumber api bergantung pada ketahanan Zhang Fan sendiri, dan tidak ada yang lain Jika dia menggunakannya dengan baik, semua serangan berbasis api tidak akan mampu melakukan apapun padanya Fungsi sebenarnya jauh lebih dari itu Beberapa pikiran terlintas dalam benaknya, dan untuk sesaat, dia ingin membenamkan dirinya dalam chaos ball dan mempraktikannya dengan benar Sayang sekali, Zhang Fan menggelengkan kepalanya dengan menyesal Sekarang bukan saatnya Melihat sekeliling, dialah satu-satunya yang bebas Tiga Grandmaster Formasi Inti masih bertarung dengan Ling Zuzi, tidak bisa melarikan diri sama sekali Melihat ini, Zhang Fan benar-benar merasa lega Kekuatan Ling Zuzi memang tidak sekuat itu, dan dia tidak tahu metode apa yang digunakannya untuk memenjarakan jiwa monster Tuanas Chen Sol Tetapi kekuatan sejatinya paling banyak berada di level Core Formation Jika tidak, dia tidak akan sepenuhnya terjerat oleh Chen Su dan dua lainnya Di sisi lain, Feng Kuangge, Si Ruo, dan Cui Ren juga terjerat dengan beberapa bayangan api Feng Kuangge dan Cui Ren hanya memiliki satu bayangan api di samping mereka, dan mereka sudah unggul Kemenangan hanya masalah waktu Si Ruo sedikit tidak beruntung Pada saat ini, ada dua bayangan api yang menyerangnya seperti roda Dia tidak seperti Zhang Fan, yang dibenci oleh Ling Zuzi dan diurus Hanya ada satu orang di sisinya, dan dengan metodenya, meskipun tidak bisa dikatakan mudah, tidak sulit baginya untuk menghadapinya Tanpa diduga, wanita jangkung dari sekolah Sen Xiao memanfaatkan kesempatan untuk menyerang Zhang Fan saat bayangan api di sampingnya muncul Bayangan api yang telah ditariknya secara alami menemukan Si Ruo Bencana yang tidak pantas, tanpa metode yang ditargetkan Zhang Fan, akan sangat sulit bagi Si Ruo untuk menghadapinya Baru saja, dia telah menggunakan semua metodenya untuk menghancurkan salah satu dari mereka, dan ketika percikan api berterbangan ke segala arah, yang lain segera mengambil alih Di tempat yang sumber apinya melimpah, bayangan api yang tubuhnya telah runtuh hanya akan membutuhkan beberapa tarikan napas untuk membentuk kembali tubuhnya dan menyerang lagi Siklus ini tidak ada habisnya Melihat situasi ini, Si Ruo mengerutkan kening dan bersiap untuk tidak lagi memiliki keraguan, mengaktifkan kemampuan mistik iblis surgawi dengan seluruh kekuatannya Kemampuan mistik iblis surgawinya sebenarnya paling efektif melawan eksistensi seperti bayangan api, tetapi kemungkinan kepemilikannya seperti pedang tajam yang tergantung tinggi di udara Jadi dia benar-benar tidak ingin menggunakan kemampuan mistik ini kecuali dia tidak punya pilihan lain Tepat pada saat itu, suara seorang pria lembut memasuki telinganya Si Ruo, aku akan membantumu Tangannya yang bagaikan batu giyok yang mencengkram erat bendera setan kegelapan tiba-tiba mengendur, dan senyum cerah muncul di wajahnya Menoleh ke belakang, Zhang Fan berdiri lebih dari seratus kaki jauhnya dengan tangan di belakang punggungnya, cermin matahari besar tergantung tinggi di atas kepalanya bagaikan matahari yang menyilaukan Dengan lambayan sepanduk iblis kegelapan, gas hitam berkelebat, menghalangi sesaat Kaki si Ruo yang seperti giyok mengetuk pelan, dan dia terbang mundur, pada saat yang sama tersenyum manis seperti lonceng perak, kalau begitu aku serahkan pada kakak senior Zhang Fan tersenyum dan mengangkat tangannya, cermin matahari besar bergerak ke atas dan ke bawah di antara kedua tangannya, seolah-olah sepasang telapak tangan dapat mengguncang matahari Menyerap, teriakan ringan keluar dari mulutnya Pada saat itu, angin tak kasat mata tiba-tiba bertiup, dan dua bayangan api yang menerkam di belakang si Ruo tiba-tiba berhenti, menghentikan langkah mereka Bayangan api saat ini tidak lagi tampak mendominasi seperti sebelumnya, sebaliknya tampak sangat aneh dan membuat orang-orang merasa takut Tubuh bagian bawah mereka masih terpaku di tanah, satu kaki menjulur keluar, seolah-olah mereka masih berlari cepat Namun tubuh bagian atas mereka, seolah-olah seseorang menarik kerah baju mereka dari belakang, anehnya miring ke belakang, satu ke bawah dan satu ke atas, satu ke depan dan satu ke belakang Seluruh tubuh mereka, dari atas ke bawah, memancarkan rasa ketidakharmonisan Apa yang sedang mereka tarik tentu saja bukan kerah baju mereka, mereka tidak memilikinya, tetapi apa yang sedang ditarik saat ini, adalah suatu eksistensi yang seratus kali lebih penting daripada kerah baju mereka Energi asal api yang menyusun tubuh mereka, di hadapan kekuatan isap yang tiba-tiba ini, bagaikan bayi yang baru saja memperoleh kehidupan, sangat ingin berada dalam pelukan ibunya, tidak lagi di bawah kendali mereka Dengan suara, chi, angin pun menghilang dan kedua bayangan api itu tidak ada lagi untuk sesaat Permukaan cermin matahari besar berwarna merah menyala, seolah-olah lautan api yang mengerikan tengah melonjak, itulah energi asal api yang telah diserap dari empat bayangan api Hah! Zhang Fan dan Si Ruo pada saat yang sama merasa bingung saat mereka melihat ke arah tempat di mana bayangan api awalnya berdiri Di sana, gelombang riak beresonansi dengan cermin matahari besar, saat pola-pola seperti gelombang itu lewat, dinding api perlahan-lahan muncul Ini! Hati Zhang Fan tergerak, menghentikan tindakannya mengumpulkan cermin matahari besar, mengaktifkan energi roh di tangannya, lautan pusaran api di permukaan cermin sekali lagi Saat dia menuangkan energi rohnya ke dalam cermin, daya hisapnya menjadi semakin kuat, riak-riak di dinding api juga menjadi semakin jelas, secara bertahap menampakkan wujud gelombang kemarahan Kekuatan hisap yang mengerikan dari cermin matahari besar bagaikan angin kencang yang tiba-tiba meletus di atas laut, menyapu gelombang yang tak terhitung jumlahnya, dan juga memperlihatkan dasar laut di depan semua orang Sesuatu yang tampak seperti altar terlihat samar-samar di tengah fluktuasi ki spiritual yang dahsyat Ada beberapa benda yang diletakkan di atasnya, tetapi benda-benda itu kabur dan tidak jelas Hanya benda tertinggi yang memiliki garis luar yang jelas, dan itu langsung menarik perhatian semua orang Pada saat ini, Feng Kuangge dan Cui Ren telah membunuh bayangan api itu, sambil melemparkan pandangan bingung ke arahnya Ledakan Tepat saat perhatian semua orang terpusat pada objek tak jelas di balik tirai api, terdengar suara gemuruh, tiba-tiba berbalik, hanya terlihat tiga sosok terbang keluar Apa yang sedang terjadi? Wajah Zhang Fan dipenuhi dengan keterkejutan, ketiga sosok yang terbang keluar, siapa lagi kalau bukan tiga Grandmaster Formasi Inti Mati Hanya Ling Zuzi yang bisa mengeluarkan suara aneh seperti itu, saat suara itu memasuki telinganya, penglihatan Zhang Fan kabur, dan melihat area merah yang luas menyapu ke arahnya Ling Zuzi nampaknya tidak berniat mengejar, sebaliknya mengalihkan sasaran serangannya kepada mereka, atau lebih tepatnya, berfokus pada Zhang Fan saja Mata Zhang Fan segera terfokus, membalik telapak tangannya, dan langit ketiga jatuh ke tangannya Kemampuan ilahi Ling Zuzi telah terungkap setelah pertempuran sebelumnya, itu kira-kira di atas tahap tengah Formasi Inti, bukan sesuatu yang bisa ia tangani dalam kondisi normalnya Hahaha Tepat pada saat ini, terdengar suara tawa liar dari tempat para Grandmaster Formasi Inti terjatuh, yang mengejutkan adalah suara tawa itu terdengar sangat hangat, tanpa sedikitpun rasa frustrasi Ling Zuzi, kali ini kau masih belum mati Tiga sosok melompat dari tanah, jarum perak seperti hujan, kecemerlangan Yin dan Yang, layar cahaya sekok, langsung menyelimuti semua api, dengan paksa bergulat dengan mereka, menghalangi serangan Ling Zuzi Nak, apa yang kamu tunggu? Suara situa aneh Yin yang terdengar dari jauh Apakah mereka akan bersikap baik? Tentu saja tidak Zhang Fan sangat menyadari alasan mengapa mereka melakukan ini Mendengar desakan situa aneh Yin Yang, dia tersenyum tipis, dan sekali lagi mengaktifkan cermin harta karun matahari besar Mengembun Merusak Teriakan burung gagak bergema, api melesat ke langit, berubah dari menghirup menjadi menghembuskan nafas, dan tiba-tiba meledak